Kenyataan tentang apa warakwa binopal Terus Ya itu yang kau jelaskan Apakah Injil itu asli apa enggak yang ditulis warakwa binopal Agar jangan ada fitnah Dan aku katakan itu masih kelanjutannya Bahwa Matius Marcus Lukas itu bukan Injil yang diturunkan Allah SWT Karena Allah SWT tidak mengenal Matius Marcus Lukas Maka kamu harus gali apa Injil yang dibawakan Yang dituliskan oleh warakwa binopal Ya itu aja dulu Silahkan singkat aja Sebelumnya ya kan saya sudah bilang begini Ketika ada ahli kitab menuliskan kitab kembali Menterjemahkannya kitab kembali Bukan berarti dia itu penyampai firman Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus Salam sang debaters Berani bertanya Berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kawan-kawan sebentar lagi kita akan menyaksikan Saya berdiskusi atau berdebat sama si Nyonya Rifah Ya kalau tadi siang sudah kalian saksikan Bagaimana saya membali-bali si Ali Musa Yang mengaku-ngaku sih dia pernah di gereja AKBP setelah dia ke Kalimantan Jadi pindah agamanya dan disitulah sampai sekarang orang-orang ini tidak mengerti apa Injil yang mereka anud Tema kali ini saya dengan Bang Rudy Yohanes adalah Mana diantara kedua kitab yang bisa dipercaya Nah mungkin disini saya akan membuat statement lalu membuktikannya Dan mungkin juga saya akan menjabarkan apa yang saya punya sebagai seorang muslimah terhadap Al-Quran saya Untuk membuktikan bahwa Al-Quran saya adalah kitab yang terpercaya Nanti Bang Rudy lah yang berhak untuk meluruskan kalau itu menurut Bang Rudy salah Atau membantahnya kalau menurut Bang Rudy itu salah Dan Bang Rudy juga akan membuat argumentasi dan statement-statement Yang mungkin saya belum tahu dan belum paham selama ini Inilah yang disebut dengan diskusi Oke temanya sesuai dengan tema Manakah kitab kuci yang dipercaya? Kalau di dalam perspektif Islam Kami umat Islam Kenapa saya pribadi tanpa membawa orang lain tidak mewakili semua umat Islam Ini mewakili pribadi saya Kenapa saya bisa percaya kepada Al-Quran? Jangan saya masuk ke dalam dulu Tetapi ini adalah sebuah kitab suci Yang datang menginformasikan sesuatu kepada saya Tugas saya yang paling pertama adalah tentunya Mencari tahu kitab suci ini sumbernya bagaimana Apakah terjaga? Apakah sumbernya jelas atau tidak? Saya belum masuk ke ranah isinya Nah untuk pertama sekali Yang saya pegang saat ini adalah secara ilmiah Dan itu bisa dibuktikan dan faktualnya pun tidak bisa dibantah Karena memang terjadi pada saat ini adalah Al-Quran adalah firman Tuhan Tanpa bercampur dengan pendapat orang lain Tanpa bercampur dengan kesaksian orang lain Di dalam itu Allah berbicara melalui perantara Melaika Jibril kepada Rasulullah Dan ini metodenya baik secara Apa namanya intelektual muslim Ataupun yang non-muslim sudah meneliti Saya tidak bisa tampilkan nama dari kalangan non-muslim yang meneliti ini Bahwa Al-Quran ini diturunkan atau dijaga dengan metode lisan atau oral Karena memang dihafal Nah itu kami punya dalil-dalilnya dimana sahabat Rasulullah menghafal Al-Quran ini Dan bukan cuma Al-Quran Hadis-hadis pun metodenya dihafal Nah sangat simpel sekali saat ini bisa dibuktikan Halo Unik Apakah Al-Quran susah dihafal? Tidak Halo Tes, sebenarnya bermasalah barusan Iya tadi sempat sebentar Terus ya kedengeran Ya ini udah balik lagi Halo Udah-udah, kedengeran Halo Kedenger, kedengeran Oke Jadi Al-Quran Ya Al-Quran ini bisa dihafalkan dengan mudah Bahkan saya pribadi yang bukan orang Arab asli Yang tidak bisa fasih berbahasa Arab Karena seharian saya tidak bahasa Arab Saya mampu menghafalkan beberapa surah Contoh, salah satunya adalah surah Yasin Saya bisa menghafalkannya Dan ada surat-surat pendek lainnya Apakah saya menghafal semuanya? Belum Tetapi apakah sulit bagi saya menghafal semuanya? Kalau saya Setiap hari rutinitas kami Setiap sholat maghrib Kami memeculkan otomatis kami menghafal itu Dan itu bukan cuma saya sendiri Di dalam keluarga saya Ada beberapa orang lagi yang menghafal Al-Quran juga Dan itu satu keluarga Baru satu keluarga Dan mereka berbeda-beda surat Kadang ada yang sama surat Bagaimana dikumpulkan seluruh muslim di dunia ini Saya meyakini Kalau dibakar pun Al-Quran saat ini Semuanya Maka akan mudah kembali menuliskannya Nah itu dulu Bang Rudi Yohanes Itu argumentasi saya Memberitahukan kepada Bang Rudi Yohanes Bahwa Itu alasan pertama Itu ada beberapa alasan Ini salah satu alasannya ya Alasan pertama Kenapa Al-Quran itu terpercaya Karena metode penjagaannya Bukan hanya bergantung kepada penulisan atau tekstual Tetapi juga dengan metode hafalan Silahkan buat Bang Rudi Yohanes menyanggah Ataupun menyampaikan hal yang serupa Dengan saya terima kasih Oke Sekarang giliran saya menjadi pembuka juga Ya Terima kasih kepada seluruh penonton Yang setia dan pencinta Debat-debat lintas agama ya Dan di masa pandemi ini Kita jadikan ini sebagai hiburan alternatif Agar Kita semua bisa mendapat sebuah perbandingan Sebuah pencerahan Atas Kesamaan-kesamaan yang terdapat di dalam Dua agama ini Dan perbedaan-perbedaan juga yang terdapat Terima kasih kepada Channelnya Riva Mautipi Dan subscribernya Julius Wakjeng Wakjengkol Julius HMC juga Terima kasih Dengan terhadap subscribernya Juga subscriber saya Semoga ketiga channel ini Seluruh subscribernya sehat-sehat Yang lain bagaimana Sehat juga lah Tidak mungkin kita bilang mati Semua orang itu lati Tinggal kita aja jadi penggemar kita kan Tidak enak Semua sehat-sehat ya Dan di masa sulit ini Kita bisa tetap bertahan dan keluar Dari kesulitan ini Amin Amin Ya amin ya Rab alamin Nah kawan-kawan Nah Kalau ditanya saya Mana kitab suci yang bisa dipercaya Karena saya orang Kristen Ya Tentu saya mengatakan Bible itulah kitab suci yang paling bisa dipercaya Kenapa demikian Kalau saya meminjam istilah saudara-saudara muslim Mereka mengatakan bahwa Taurat dan Injil Terdapat di Al-Quran Tetapi Al-Quran tidak terdapat di Bibel ya Jadi itulah Jadi makanya saya percaya Bahwa kitab kami ini ada di dalam Al-Quran ditulis Meskipun hanya judulnya saja Ya Injil dan Taurat Nah Mengapa saya percaya Bible itu juga kitab suci yang Dari Tuhan Ya tidak lain dan tidak bukan Kalau kita katakan Al-Quran itu kitab Sempurna Mengenai Injil dan Taurat pun hanya Sepotong-sepotongnya Diambil-ambil beberapa bagian lah Dan banyak orang-orang muslim juga ingin mengetahui Kebenaran isi Al-Quran selalu merujuk kepada Bibel Selalu merujuk kepada Bibel Dan mereka mampu mengatakan Siapa istrinya Abraham Sarah sama Hagar Ya itu semua dari Bible itu ya Dilihat, ditonton Ini diintip-intip Nah Kawan-kawan Saya harap diskusi malam ini Ripa nanti bisa menjelaskan secara Islamnya Dan saya tetap pada pendirian saya secara kekristianan Ya Dan Nanti kita bisa beradu argumen setelahnya Ya tidak masalah Oke Itu pembukaan dari saya Biar kita lebih banyak diskusi Silahkan HMC Giring Oke ya Jadi ini udah Dikuarkan ya Masing-masing statement Dari Masing-masing debater disini ya Dimana ya kita doain Semua penonton Semua sosial COVID ini bisa cepat selesai Oke Sebagai pembukaan Mungkin saya akan memberikan kesempatan Kepada Uni Rifah Untuk bertanya ya Untuk dimulai pertanyaannya Kepada The Batman ya Nanti The Batman yang jawab Setelah dijawab Langsung diberikan pertanyaan Dari The Batman Silahkan Uni Rifah Ya Terima kasih Tadi saya sudah menyampaikan Alasan kenapa Saya berani mengatakan Bahwa Al-Quran itu terpercaya Karena secara Alamiah dan ilmiah Dan ini secara logika Al-Quran ini dijaga Dengan cara penghafalan Nah maksudnya Bukan masalah isinya dulu ya Terlepas dari nanti Teman-teman Kristen Tidak percaya Bahwa itu datang dari Allah Dalam artian Benar-benar malaikat yang datang Terlepas dari itu dulu ya Ini bukan masalah teologis Tetapi masalah sumbernya Atau Masalah akademis Apakah sumber ini Otoritasnya Benar-benar Sesuai dari pengakuannya Itu berasal dari Seseorang yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maksudnya begitu Karena kita membicarakan kitab Yang ada seribu Kurang lebih Empat ratusan tahun yang lalu Bicara tentang Al-Quran Nah Lalu Kenapa saya mengatakan Oh Al-Quran kami bisa dihafal Dan ini Sangat menyulitkan Bagi orang-orang yang berusaha Untuk melakukan Pemalsuan terhadap Al-Quran Dikarenakan Al-Quran ini Dihafal bukan Satu, dua, tiga Tetapi banyak orang Nah Dan satu lagi Mutawatir Istilah mutawatir ini adalah Istilah yang diajarkan Langsung dari Rasulullah Dan ini juga Bersanat gitu ya Apalagi masalah Kiro'ah juga bersanat Itu tidak Masalah Kiro'ah dulu Karena itu kan Kajian yang sangat luas Dan dalam Tetapi Ternyata bukan cuma satu Bang Rudy Tapi nanti akan saya Paparkan beberapa alasan lagi Bahwa Al-Quran saya terpercaya Pertanyaan saya Apa Sebutkan satu alasan saja dulu Sebagaimana saya menyampaikan Satu alasan Bahwa Apa alasannya Bahwa kitab Bang Rudy Bisa dipercaya Nanti baru itu Yang akan kita diskusikan Kita uji Saya kan Sudah menyampaikan nih Al-Quran ini Kenapa bisa dipercaya Karena satu alasan dulu Alasannya banyak Tapi satu dulu saya angkat Karena pertama dia dihafal Lalu Bang Rudy Bisakah Bang Rudy Memberitahukan kepada saya Apa alasan Bang Rudy Meyakini bahwa Kitab Bang Rudy ini Benar-benar terjaga Dari sumber ring satunya Yaitu Yesus alai salam Silahkan Bang Rudy Kalau kitab suci kami Itu memang terjaga Dari ring satunya ya Sampai ring tiga Ring yang empat Terjaga Kenapa demikian Hanya di Bible itulah Lengkap mulai dari kejadian Sampai kitab wahyu Dan Itu Diambil dari sumber-sumber Manuskrip tua Atau buku-buku tua Atau cerita-cerita tua Kenapa Apa ini kan Diturunkan Turun-temurun juga ya Dan Juga oleh penulis-penulis Mulai dari yang tua Sampai yang muda Kan demikian Maka Jadilah yang namanya Kitab suci itu Dan kitab suci itu Dikumpulkan itu Memang dikanon Oleh Waktu itu Rom Katolik Rom Karena saat itu Mereka lah Kristen yang Ada dan Memiliki satu power ya Nah Kemudian Setelah itu Maka muncullah kitab suci terakhir Yang namanya Al-Quran Al-Quran pun ternyata mulai Mengutaati Mengutaati Isinya Taurat Dan mengutaati Isinya Injil Ya Dan mulailah Muncul sebuah Tuhan baru Maka kami Selalu percaya Alkitab inilah Yang benar-benar Tuhan Kenapa Dari zaman Penciptaan Adam Menyambung terus Rentetan peristiwanya Ceritanya ada Dan kalau dicocokkan dengan Sejarah Yang ada di dunia ini Boleh dikatakan Bagi data Penemuan-penemuan yang Sahi Itu Atau yang penemuan yang Apalah ya Yang misalnya Tentang ini Ada penemuannya Dan dicocokkan Betul ya Dan di dalam Sejarah dunia pun Selalu dicatatkan itu Ya Contoh Bahwa ada seorang Namanya Yesus Yang memang disalib Ya Nah Itu berjalan terus Sampai munculnya Al-Quran Ya Artinya Bahwa kitab suci kami Apakah terjaga? Ya terjaga Sebab Mulai dari Zaman kejadian Disitu jelas Tentang penciptaan Langit dan bumi Ya Sampai kami Sekarang hidup Membaca itu Yang dari kejadian itu Itulah bedanya Dengan di Al-Quran Di Al-Quran Tidak berani Allah SWT menjelaskan Apa hari pertama Kedua Ketiga Masa pertama Kedua Ketiga Sampai kedelapan itu Atau ketujuh ya Tidak ada yang disulitkan Di dalam Al-Quran Jadi Itulah kebanggaan kami Bahwa hanya Bibel yang berani Menyebutkan itu Ya Dan mengenai Proses penjagaannya Kami pikir Tuhan menjaga Semua kitabnya Kalau ada Tuhan hanya menjaga Satu kitab Itu pembual Dia bukan Tuhan Dan kitab itu juga Bukan kitab dari Tuhan Karena kitab dari Tuhan Tidak mungkin kalah Oleh iblis Apalagi oleh manusia Yang lebih rendah Daripada iblis Ya Iblis lah penguasa Alam kejahatan Nah Kalau ada cerita Bahwa Al-Quran Eh Al-Quran Bible kami itu Tidak terjaga Itu juga sebuah Cerita bohong Kenapa saya katakan Cerita bohong Buktinya sampai sekarang Bible itu ada Dan dibaca semua orang Ya kan Dan itu dari ribuan tahun Yang lalu Puluhan ribu Mungkinnya Kalau masih Kalau dari zaman Adam Dan Kami juga Tidak perlu bersusah Paya itu Mau dibakar Semuanya Mau di apa Memang zaman dahulu Tidak hilang Kan hilang Nah Kalau nanti Di dalam perjalanannya Muncul kitab suci yang baru lagi Saya percaya Akan ditemukan lagi Kalau benar itu Asli Kan akan ditemukan lagi Manuskrip Atau tulisan-tulisan tuanya Ya Dan Kalau ditambahkan nanti Di dalam Bible Menurut saya Itu sah-sah saja Ya Nah Cuman saya belum menemukan Apakah Al-Quran Nanti akan ditemukan lagi Apa Cerita sesungguhnya Ataukah yang itu Memang sudah 100% Cerita sesungguhnya Ya Kita juga Tidak tahu Karena ini semua bumi Belum digali Ya Mana tahu Ada tertimbun di tanah Di apa segala macam Ya itu yang bisa saya jawab Uniripa Dan apakah saya langsung bertanya Atau bagaimana Kita ganti-ganti Tenggu-tengu Poin Bisa dikerucutkan Poin Alasan Bang Rudy Mempercayai Kitab ini Tidak Tetap Betul-betul Sama persis Seperti yang ada Di tangan Musa Dan ada di tangan Yesus Apa alasannya yang paling Karena Bang Rudy menjelaskan Tadi kan agak banyak Poinnya Kalau saya kan Karena dia bisa dihafal Nah poinnya dari Bang Rudy Apabila saya catat dulu Tadi kan sudah saya jelaskan Bahwa di Maksudnya Poinnya Kenapa Bang Rudy bisa percaya Karena Buktinya Buktinya Apa yang jadi bukti nyatanya mungkin Bahwa di Bible itu Tuhan itu berani Berfirman Proses penciptaan Langit dan bumi Hari pertama Dan barang Dan barang itu Sampai hari ini Bisa dibaca Semua orang Dan Yang saya percaya lagi Bahwa Maaf ini orang-orang Muslim Kan cocok-cocok Mologi dengan Apa itu Hari pertama Padahal Tuhan tidak ada berfirman Oh itu menjelaskan Hari kesini Ada bukunya itu ya Tapsir-tapsirnya Dicocok-cocokkan Kesitu Dan yang kedua Bahwa sampai hari ini Kami membaca kitab suci itu Itulah yang pertama Silahkan Oke berarti ada dua poin ya Disini pertama Karena ada Proses Kisah Penciptaan Bumi Kemudian Karena Masih kalian baca Sampai saat ini Begitu Ya Oke Artinya Apapun Logikanya Bang Rudy Kalau Dia masih bisa dibaca Berarti pokoknya Terbenar aja gitu ya Kurang lebih begitu ya Bang Rudy ya Ya Saya ada Masalah ini kayaknya Tunggu ntar Karena kami beriman kepada Kepada kitab itu Ya harus kami percaya dong Kalau kami tidak percaya sama satu ayat Ya kami gak usah beriman kepada kitab itu Ya keluar saja Gitu silahkan Ya ya Siap Oke Terima kasih sebelumnya Nanti saya Saya tidak perlu membantah Alasan ini ya Karena Bang Rudy juga tidak membantah Alasan saya bahwa Alasan bisa dihafal Kecuali Bang Rudy membantah Baru kita akan lanjutkan tema Tentang diskusi Tentang Alasan bisa dihafal Aku sudah bisa membantah Rifa Berarti Enggak Saya ini dulu Saya tentang Apa Logika Bang Rudy Bahwa Kenapa Bang Rudy bisa percaya Kepada Bible ini Ya karena dia bisa Dibaca gitu ya Sampai detik ini Bagaimana nih Kalau gitu boleh saya Pertanyakan Statement ini Boleh gak Statement ini saya pertanyakan Boleh kan kita berdiskusi Silahkan Ya maksudnya Maksudnya nanti Bang Rudy kan juga mau tanya Jadi bagaimana dengan Injil-Injil Apokrifah Yang juga bisa dibaca Sampai saat ini Ya Oke aku jawab Jangankan Injil-Injil Apokrifah Injil-Injil Atau bagian-bagian Part-part Daripada Injil itu pun Ada di dalam Al-Quran Itu bisa dibaca Artinya benar Bahwa ada yang nama-nama itu Atau tokoh-tokoh itu Sampai Al-Quran pun mengakui Itu juga membuat kami bangga Contohnya lagi Taurat Bahkan di Al-Quran pun ada Tokoh-tokoh itu ada Bahkan di yakin-yakini Dipercaya tokoh-tokoh itu Inilah dia Inilah dia Jadi kami Ya begitulah Boleh saya jawab Karena ini masalah Al-Quran Boleh ya saya jawab ya Jadi Ya silahkan Secara dalil Saya akan bacakan dalilnya Memang di dalam Al-Quran Allah mengklaim Bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran Ini ada di dalam Surah Ali Imran Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Allahillah Ilaha illahu Al-hayul kayyum Nazala anglaikal kitab Babil haqti Musadika lima baina Yadaihi Wa anzala tawro Tawal injil Ingat ya Allah mengklaim Bahwa Allah Menurunkan Al-Quran Dan menurunkan Kitab-kitab sebelumnya Kepada Musa Yaitu ada lagi Di dalam surah Al-Baqarah Artinya Nabi Musa Juga adalah Orang yang Memiliki Apa namanya Diberikan kitab Tawrat Dan juga Nabi Isa juga Adalah seorang rasul Artinya mereka memiliki Apa namanya Seperti Nabi Muhammad Ya Nabi Kami mengimani itu Bahkan kami diperintahkan Untuk percaya Dan ini ada di dalam Surah Al-Baqarah pertama Bahwa Kami diperintahkan Untuk beriman Kepada kitab-kitab Sebelumnya Dan beriman Kepada Al-Quran Nah Perspektif iman ini Yang mungkin Disalahpahami oleh Teman-teman Kristen Di dalam Islam Kami mengimani Banyak hal Bukan cuman kitab Sebelumnya Kami beriman Tentang hal-hal Yang goib Kami percaya Bahwa Al-Quran Bukan Al-Quran ya Ini kami percaya Bahwa Tawrat Diturunkan kepada Nabi Musa Itu sempurna Untuk Bani Israel Injil Diturunkan sempurna Untuk Bani Israel juga Kami percaya itu Dan juga Kami percaya Bahwa Allah juga Mengutus Nabi-nabinya Musa dan Isa Untuk Memberi pencerahan Atau Menyampaikan firman Kepada Bani Israel Kami percaya itu Tapi Bukan percaya Sebagaimana Yang diakini Teman-teman Kristen Bahwa Harus menjadikan Injil Dan Tawrat Yang ada saat ini Untuk Panduan Beribadah kami Karena Kami adalah Orang-orang Yang sudah Percaya Bahwa Ada kitab Penyempurna Kitab Sebelumnya Dalam Segi Hukum Dan segala Macamnya Dan kami Percaya Bahwa Ada nabi Setelah Nabi Musa Dan Isa Sebagai Penutup Nabi Atau Khataman Nabi Ingin Nah Jadi Makanya Kami Tidak Menjadi Orang Yahudi Walaupun Kami Percaya Kepada Kitab Taurat Bahwa Ada Kitab Taurat Itu Dan kami Tidak Menjadi Kristen Karena Kami Harus Percaya Injil Tetapi Masalahnya Mohon Teman-teman Kristen Yang Disubscribe Bermuda Yohanes Agar Tidak Salah Paham Injil Yang Dimaksud Oleh Allah Itu Bukan Bible Yang Kalian Pegang Itu Harus Kalian Ketahui Dan Ini Adalah Keyakinan Kami Dan Taurat Yang Dimaksud Oleh Allah Bukan Taurat Yang Disebutkan Di dalam Kitab PL 5 Kitab Musa Atau Kitab Itu Bukan Itu Yang Dimaksud Oleh Al-Quran Dalilnya Apakah Ada Allah Sudah Memperingatkan Kepada Kami Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Artinya Bang Rudi Mohon maaf Saya agak pelan Bicara Agar teman-teman Mengerti Karena selama ini Saya berbicara Cepat Takutnya Tidak tertangkap Poinnya Artinya Di dalam Al-Quran Kami Diberitahukan Bahwa Ada Orang-orang Yang sangat Celaka Membuat Kitab Dengan Tangannya Lalu Berkata Ini Dari Allah Nah Itu Kenapa Kami Tidak Mengimani Bahwa Taurat Injil Yang Sekarang Ini Betul-betul Yang Dimaksud Oleh Allah Subhanahu Tala Nanti Itu adalah Statement Saya Berdasarkan Dalil Tapi Saya akan Melakukan Pembuktian Bahwa Mohon maaf Bang Rudi Hilang lagi Halo Halo Ya Tadi Mohon maaf Tadi hilang Waktu Mohon maaf Mohon maaf Kepada Bang Rudi Yohanes Saya harus Menyampaikan Statement ini Sebagai seorang Muslimah Kitab yang Abang pegang Sekarang ini Menurut Keyakinan kami Sudah Dikorup Dikorup Dalam bahasa Inggris Kita tahu Yang pertama Sudah Dirubah Yang kedua Dikurang-kurangi Digeser-geser Tempatnya Atau Ditambahkan Atau Diselewengkan Maknanya Ini dimana Saya bisa Berbicara Seperti ini Berdasarkan Dalil Al-Quran Saya Dalam surah An-Nisa Ayat 46 Dari kalangan Hadu Merubah perkataan Dari tempat-tempatnya Silahkan dibaca Ayat itu Kalau Bang Rudi Tidak percaya Silahkan dicek Karena terlalu panjang Kalau saya bacakan Lalu dari Surah Ali Imran Hilang lagi Halo Uni Mungkin Disanggain dulu Tapi tunggu juga Enggak bisa dengar Tunggu Coba Aku telepon dulu Sudah Masuk itu Eh Belum Oke Gak Apa Sambil menunggu Beliau kan Kita Apa dulu Bernyanyi dulu Bernyanyi Bernyanyi Atau kita Pukar lagu Biar kena Dolar merah Jangan Jangan Dolar merah Karena kan Tadi Ripa kan Sudah melantunkan Ayat-ayat Sujal Quran Aku nyanyi Lagi Tidak Julius Hahaha Hahaha Oke Ini Udah Baik Ya tadi Terputus Ya tadi Ada hal yang Tidak Bang Rudi Mengerti Dari apa Yang saya Sampaikan Semuanya Enggak Ngerti Hahaha Halo Lanjut Silahkan 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 Kedengaran Suara Aku secara singkat Aja ya Secara Singkat Aja ya Aku Kerucutkan Kami Umat Islam Kami Umat Islam Berkeyakinan Bahwa Kitab Yang Abang Pegang Sekarang Bukan Bukan Berarti Semuanya Oh Mutlak Tidak Tapi Tetapi Ada Hal-hal Yang Terjadi Perubahan Terhadap Kitab Itu Nanti Saya akan Buktikan Yang kedua Terjadi Penyelewengan Makna Dalam Kitab Itu Nanti Saya Buktikan Yang ketiga Terjadi Ayat Banyak Adanya Ayat Yang Ditambahkan Ayat Yang Dikurangkan Artinya Secara Garis Dikorup Ya Nah Itu Nanti Ini Statement Saya Berdasarkan Dalil Dalil Al-Turan Saya Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Nanti Saya Akan Melakukan Pembuktian Nah Silahkan Bang Rudy Tanggapi Terima Kasih Oke Terima Kasih Ripa Apa Yang Ripa Jelaskan Itu Sebenarnya Itu Menurut Saya Hanyalah Pembenaran Tunggu Tunggu Mungkin Saya Jadi Mungkin Jangan Open Game Supaya Dihemat Kota Mungkin Supaya Supaya Nggak Lempot Jangan Open Game Jadi Takutnya Open Game Lebih Makan Internet Makin Besar Jadinya Jadi Lemot Oke Silahkan Oke Terima Kasih Maksudnya Julius Iya Jangan Open Kem Nah Kawan-kawan Apa Yang Dibilang Umi Ripa Bagi Saya Itu Hanyalah Pembenaran Dengan Mengatakan Bahwa Taurat Sudah Dikorup Bahwa Taurat Dan Injil Dicurigai Belum Berupa Kitab Karena Masih Ucapan Nabi Isa Saja Kalau Taurat Katanya Sudah Dikorup Karena Kalau Kita Tanya Nanti Kepada Mereka Kalau Kamu Tahu Yang Korup Yang Gak Korup Yang Mana Itu Agak Sudik Menjawab Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Al-Quran Itu Bahwa Allah S.W.A.T. Itu Adalah Sesuatu Yang Serba Maha Tidak Mungkin Allah Hanya Menjaga Kitab Saja Pasti Dia Menjaga Seluruh Kitab Karena Pisi Dan Misi Tuhan Disimpan Di Sana Nah Kalau Ada Sanggahan Atau Anggapan Bahwa Injil Itu Belum Ditulis Apa Yang Mau Diubah Karena Dia Sudah Ditulis Kemudian Dirubah Maka Dikatakanlah Tadi Sama Si Ripa Bahwa Dengan Tanganmu Kamu Menuliskan Kitab Suci Demikian Nah Kalau Misalnya Ripa Masih Meragukan Taurat Dan Injil Yang Di Dalam Al-Quran Yaitu Sasa Saja Karena Saya Pun Kalau Misalnya Saya Beragama Islam Misalnya Saya Beragama Islam Saya Juga Akan Ragut Terhadap Taurat Dan Injil Yang Ada Dalam Al-Quran Kenapa Saya Ragu Karena Menurut Al-Quran Itu Sendiri Bahwa Kitab Suci Diturunkan Dalam Bahasa Masing-masing Artinya Allah Itu Bersifat Yang Kekal Maka Namanya Daman Dahulu Adalah Allah Sampai Zaman Nabi Muhammad Juga Adalah Allah Tetapi Faktanya Allah Sendiri Enggak Enggak Faktanya Bahwa Allah Sendiri Sudah Berkirpan Setiap Kitab Suci Itu Diturunkan Berdasarkan Suku-suku Bangsa Itu Artinya Disitu Apa Nama Allah Mula-mula Itu Harus Sama Tetapi Faktanya Allah Itu Baru Memperkenalkan Dirinya Kepada Nabi Muhammad Tahun 610 Yang Itu Mengenai Isya Al-Quran Itu Sendiri 610 Artinya Sebelum 610 Allah Tidak Ada Kok Bisa Begitu Karena Musa Tidak Mengenal Allah Nabi Isa Pun Yang Diturunkan Katanya Kepada Bangsa Israel Atau Yahudi Pasti Tidak Mengenal Allah Mungkin Dengan Kalimat Teos Elohim Adonai Segala Macam Dalam Bahasa Mereka Artinya Ada Sebuah Perubahan Siklus Yang Dulu Dari Bangsa Yahudi Tiba-tiba Setelah Nabi Isa Lewat Langsung Dalam Bahasa Arab Nah Disini Saya Meyakini Bahwa Bible Itulah Kitab Suci Yang Paling Sahih Semua Ayatnya Dijaga Kalau Al-Quran Allah Hanya Mengenal Empat Kitab Pertama Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Itu Sendiri Sementara Di Bible Tuhannya Tidak Sama Dengan Tuhan Yang Ada Di Al-Quran Tuhan Di Bible Itu Banyak Kitabnya 66 Mulai Dari Lima Kitabnya Si Musa Bahkan Ada YSKL Yeremia Apalagi Namanya Zakaria Banyak Obaja Dan Segala Macamnya Itu Tidak Diketahui Oleh Allah S.W.T Artinya Allah S.W.T Ini Saya Sangsikan Bahwa Dia Mengenal Kitab-kitab Suci Terdahulu Dan Saya Sangsikan Semua Nabi-Nabi Yang Disebutkan Itu Mereka Tidak Memiliki Sebuah Pun Tulisan Atau Apa Namanya Yang Bisa Diikuti Nah Ini Yang Membuat Jadi Saya Agak Sangsi Kenapa Tidak Mungkin Di Dalam Dunia Ini Hanya Empat Kitab Sedangkan Sejarah Manusia Ribuan Tahun Melebihi Empat Kitab Itu Masa Dari Musa Ke Daud Masa Dari Taurat Ke Zabur Kemana Kitabnya Apakah Allah S.W.T Mengerti Kalau Allah S.W.T Tidak Mengerti Artinya Allah Kitab-Kitab Itu Maka Kalau Dibilang Beriman Kepada Kitab-Kitab Nabi-Nabi Atau Yang Sebelumnya Itu Kan Jadi Tambahan Manusia Allah S.W.T S.W.T Tidak Tahu Kitab-Kitab Itu Apa Tetapi Manusia Ini Mengklaim Bahwa Itu Juga Kitab Tuhan Kami Contohnya Kidup Mohon Maaf Maaf Mohon Maaf Halo Kenapa Ya Ini Apa Signal Saya Kayaknya Bermasalah Tadi Saya Coba Bang Julia Suara Saya Kedengeran Enggak Kedengeran Dengan Suara Saya Kedengeran Bang Rudi Lanjut 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 Oke Oke Nanti Kalau Sinyalnya Bermasalah Berat Enggak Apa-apa Kita Putus Saja Kita Ganti Hari Kapan Gitu Ripa Mengatakan Bahwa Kitab-kitab Yang Dipegang Ya Sudah-sudah Saya kerucutkan Tadi Tapi Menunggu Ripa Keluar Terpaksa Saya Bicara Oke Silahkan Dan Saya Kerucutkan Lagi Saya Meninjau Dari Al-Quran Bahwa Sampai Zaman Nabi Muhammad Taurat Masih Ada Jangan Katakan Tidak Ada Dan Sampai Pada Zaman Nabi Muhammad Tidak Ada Yang Berubah Isi Taurat Demikian Juga Injil Injil Juga Sampai Pada Zaman Nabi Muhammad Tidak Ada Yang Berubah Kenapa Saya Katakan Demikian Kalau Kita Baca Di Sahih Bukari Tiga Jelas Dikatakan Di Sana Penulis Kitab Injil Adalah Warakah Bin Naufal Itu Di Dalam Bahasa Ibrani Memang Tidak Dibilang Allah Sunnata Allah Di Dalam Bahasa Yunani Di Dalam Hadis Disebutkan Warakah Bin Naufal Mengarang Atau Menulis Dua Kitab Injil Satu Dalam Bahasa Ibrani Satu Lagi Dalam Bahasa Arab Itulah Kitab Injil Yang Diakui Oleh An-Nas Sunnata Allah Kita Lihat Hadisnya Saya Bukakan Dulu Biar Kita Lebih Jelas Ini Tidak Karang Mana Hadisnya Saya Buka Dulu Dari Taurat Ini Hadis Ini Ini Dibuat Disini Ini Hadis Apa Namanya Musnad Ahmad 3755 Dijelaskan Disini Bahwa Afan Berkata Dari Oh Ini Langsung Ini Allah Mengutus Nabinya Sallallahu Assalam Untuk Memasukkan Seorang Kedalam Sorga Lalu Beliau Masuk Kedalam Gereja Dan Di Dalamnya Mendapati Umat Yahudi Dan Seorang Laki-laki Yahudi Sedang Membaca Taurat Ingat Ya Kepada Mereka Hingga Sampai Pada Sifat-sifat Nabi Sallallahu Assalam Mereka Tidak Membacanya Namun Ada Seorang Laki-laki Yang Sakit Di Pojok Gereja Lantas Nabi Sallallahu Tanya Kenapa Kalian Berhenti Dan Tidak Membacanya Laki-laki Yang Sakit Itu Berkata Karena Mereka Sampai Pada Sifat-sifat Seorang Nabi Kemudian Laki-laki Itu Merangkak Hingga Dapat Mengambil Taurat Lalu Membacanya Hingga Sampai Pada Sifat-sifat Nabi Sallallahu Assalam Dan Umatnya Dia Berkata Ini Adalah Sifat-sifat Engkau Dan Sifat-sifat Umatmu Aku Bersaksi Tidak Ada Ilah Kecuali Alam Dan Engkau Adalah Rasulullah Rasulullah Kemudian Laki-laki Itu Meninggal Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Berkata Kepada Para Sahabat Bantulah Saudara Kalian Artinya Disitu Jelas Bahwa Taurat Itu Belum Diubah Hanya Mereka Tidak Membacakan Bagian Sifat-sifat Saya Coba Mengutip Yang Namanya Hadis Sebentar Hadis Bukhari Ya Ini Bukhari Sebentar Yang Tiga Saya Buat Nah Perlu Dipahami Di Ayat Tiga Ini Orang Muslim Banyak Yang Tidak Tahu Siapa Penulis Injil Nabi Isa Disini Dijelaskan Bahwa Yang Menulis Injil Nabi Isa Ini Waraka Bin Naufal Bin Asad Bin Abdul Uzza Putra Paman Kedijah Yang Beragaman Nasrani Di Masa Jahiliah Dia Menulis Buku Dalam Bahasa Ibrani Juga Menulis Kitab Injil Dalam Bahasa Ibrani Dengan Seizin Allah Artinya Pada Jaman Nabi Muhammad Pun Injil Masih Ada Belum Ada Yang Merubah Dan Yang Menulis Itu Dengan Tangannya Manusia Itu Adalah Waraka Bin Naufal Dan Itu Atas Seizin Allah Tidak Ada Yang Tidak Seizin Allah Kemudian Kita Lihat Ayat Penguatnya Disini 4572 Disini Jelas Dikatakan Bahwa Waraka Ini Waraka Itu Juga Menulis Yang Namanya Kitab Ini Dia Menulis Dari Kitab Injil Dengan Bahasa Arab Jadi Kalau Ada Fitnahan Atau Tuduhan Orang Muslim Kepada Orang Kristen Itu Tidak Beralasan Tetapi Kalau Tuduhan Orang Muslim Kepada Nasrani Dan Yahudi Juga Tidak Beralasan Kenapa Tidak Beralasan Kita Sudah Buka Hadisnya Bahwa Ketika Jaman Nabi Muhammad Taurat Masih Dibacakan Oleh Orang Lumpuh Itu Nabi Muhammad Tidak Ada Mengatakan Itu Salah Hanya Saja Dibacakan Tidak Sampai Kepada Sifat Nabi Dan Pengikutnya Artinya Itu Sahih Benar Tidak Waraka Bin Naufal Yang Mengangkat Atau Yang Menunjuk Atau Yang Menggenapi Atau Yang Mengatakan Ini Loh Nabi Waktu Tukah Muhammad Datang Kepada Waraka Khadijah Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Waraka Yang Mengatakan Ya Dia Seorang Nabi Demikian Nah Disitu Jelas Dituliskan Bahwa Injil Itu Ternyata Ditulis Oleh Waraka Bin Naufal Bukan Oleh Orang Yahudi Waraka Yang Memang Nasrani Maksudnya Bukan Orang Kristian Sorry Yang Orang Nasrani Itu Dan Ketika Waraka Bertemu Sama Nabi Muhammad Waraka Masih Hiduh Nabi Muhammad Baru Diangkat Menjadi Nabi Tetapi Sialnya Waraka Matanya Buta Sehingga Tidak Bisa Melihat Nabi Andai Katang Nabi Muhammad Khadijah Memperkenalkan Diri Bahwa Yang Datang Bersamaku Adalah Muhammad Saya Percaya Nabi Muhammad Kenapa Demikian Karena Surah 61 Anak 6 Jelas Dikatakan Nabi Isa Bernubuat Akan Datang Nabi Setelah Aku Yang Bernama Ahmad Bukan Muhammad Buka Kurung Cutup Kurung Muhammad Itu Ayat Tambahan Ditambah Oleh Penerjemah Agar Benarlah Bahwa Muhammad Yang Dikatakan Sekalipun Dihadis Ada Sepuluh Nabi Muhammad Dengan Gelar Gelarnya Itu Tidak Berlaku Apa Faktanya Bahwa Yang Nabi Yang Dimaksud Itu Bukan Itu Kita Lihat Ketika Peristiwa Israt Dan Misrat Malekat Jibril Pun Tidak Dikenal Oleh Marekat Surga Padahal Mereka Sama-sama Berasal Dari Surga Padahal Jibril Adalah Ibaratnya Tangan Kanan Tuhan Ketika Masuk Ditanya Siapa Bersamamu Artinya Malekat Pun Tidak Mengenal Nabi Muhammad Andai Kata Itu Ahmad Yang Dinubatkan Oleh Nabi Isa Pasti Malekat Langsung Mengenal Oh Ya Ahmad Datang Dan Demikian Faktanya Adalah Malekat Tidak Mengenal Dan Tidak Mungkin Allah Subhanallah Tidak Mengetahui Nama Muhammad Sehingga Nabi Isa Tidak Mengucapkan Muhammad Tetapi Ahmad Kalau Sampai Itu Yang Terjadi Artinya Allah Subhanallah Tidak Mengetahui Apa Sulitnya Allah Subhanallah Mengucapkan Muhammad Tidak Ada Yang Tidak Bisa Bagi Allah Semuanya Bisa Ini Bukan Asumsi Ayat Ayat Sudah Saya Kasih Hadis Sudah Saya Kasih Itu Bisa Saya Tambah Silahkan Rifa Kalau Ada Yang Mau Di Apakan Oke Sebenarnya Saya Pengen Mengkerucut Maksudnya Bukti Secara Ilmiah Kitab Bang Rudy Ini Bagaimana Terpercaya Tapi Bang Rudy Sudah Jawab Ya Karena Kalian Masih Membacanya Sampai Saat Ini Makanya Saya Bilang Bagaimana Dengan Kitab-kitab Lain Apokriva Kalian Bisa Baca Sampai Saat Ini Maksud Saya Apakah Kalian Pertanya Dengan Apokriva Kalau Itu Nalarnya Bang Rudy Kan Mental Apokriva Walaupun Bisa Dibaca Saat Ini Kan Bukan Berarti Itu Benar Bahkan Kalian Pertanya Itu Palsu Masalah Nabi Nabi Muhammad Tadi Saya Gini Ketika Nabi Muhammad Itu Namanya Bukan Cuman Muhammad Dia Dipanggil Dengan Sifatnya Sebagaimana Kalau kita Lihat Yaakub Itu Dipanggil Jadi Israel Kemudian Abraham Jadikan Abraham Atau Kemudian Yeshua Menjadi Yesus Sekarang Padahal Ada Menurut Kalian Yang Kalian Percayai Bahwa Dia Akan Diberikan Nama Immanuel Tapi di PB Dia Tidak Dipanggil Immanuel Hanya Dipanggil Yesus Bahkan Malaikat Suruh Kasih Nama Dia Yesus Ini Kalau Komparasinya Bang Rudy Yang Sedih Karena Justru Hanya Bang Rudy Yang Lucu Udah Dibuatkan Namanya Akan Jadi Immanuel Tapi Dia Nggak pernah Dipanggil Jadi Immanuel Di PB Justru Dipanggil Yesus Dan Malaikat Suruh Dia Kasih Nama Yesus Lucu Tapi Bahkan Yesus Bahasa Yunaniknya Sementara Bahasa Beraninya Yosua Nah Kalau Kita Terkait Dengan Nama Sementara Nama Nabi Muhammad Ini Adalah Ahmad Terpuji Muhammad Terpuji Itu Sama Kayak Saya Misalnya Dipanggil Rifah Dipanggil Ipeh Tapi Karena Rifah Dan Ipeh Ini Nggak ada Maknanya Kecuali Dengan Nama Nabi Nabi Itu Ada Maknanya Jadi Itu Jawabannya Tidak Masuk Ke Substansi Apa Yang Saya Perdebatkan Nah Sekarang Tadi Saya Sudah Mengatakan Sebuah Argumentasi Dan Saya Wajib Membuktikannya Bahwa Kitab Bang Rudy Itu Dirubah Pertanyaan Saya Sekarang Kepada Bang Rudy Antara Sabtu Wajinta Dengan Teks Mesoret Mana Yang Menurut Bang Rudy Menjadi Rujukan Penulis Kitab Ketika Mereka Menulis Sabtu Wajint Teks Siap Oke Saya Menjawab Dulu Mengenai Nubuatan Kedatangan Immanuel Perbedaan Immanuel Itu Dengan Ahmad Itu Adalah Jelas Sangat Jelas Immanuel Itu Memang Diucapkan Di zaman Nabi Yesaya Itu ya Yesaya 7 Ayat 14 Dan Ketika Malaikat Itu Datang Kepada Mariam Itu Malaikat Langsung Yang Menyampaikan Itu Bedanya Tetapi Ketika Malaikat Jibril Datang Kepada Nabi Muhammad Itu Tidak Dikatakan Dia Bahwa Si Ahmad Ketika Lahirnya Tidak Dikatakan Inilah Kamu Akan Mengandung Seorang Nabi Kalau Mau Disamakan Dengan Yesus Yesus Itu Malaikat Langsung Menyampaikan Kepada Maria Bahwa Engkau Akan Mengandung Seorang Juru Selamat Beri Dia Nama Yesus Katanya Kepada Yusuf Sementara Nabi Muhammad Tidak Ada Malaikat Datang Kepada Ibu Bapanya Nabi Muhammad Kalau Mau Apakan Apple Bahkan Kita Pun Tidak Tahu Siapa Nama Ayahnya Si Ahmad Siapa Namanya Ibunya Si Ahmad Ini Sangat Meragukan Tidak Bisa Dibilang Apple To Apple Dan Malaikat Hanya Berjumpa Dengan Nabi Ketika Sudah Sudah Dewasa Umur 40 Tahun Dan Nabi Melakukan Sebuah Ritual Keagamaan Di Dalam Goa Ya Kalau Kita Baca Di Apa Itu Di Sayyib Bukari 3 Itu Kan Dijelaskan Ritual Keagamaan Nah Oke Sekarang Apa Dasar Orang Muslim Mengatakan Al-Quran Itu Kitab Suci Yang Benar Benar Kitab Suci Sedangkan Mereka Hanya Memiliki Manuskrip Yang Ada Di Birmingham Tidak Lebih Dari Berapa Ayat Artinya Ayat Di Luar Di Kitab Birmingham Itu Palsu Apakah Kita Mengatakan Demikian Kan Tidak Kalau Merujuk Kepada Fakta Ilmiah Delapan Masehi Sementara Nabi Muhammad Lahir 570 Unik Ya kan Itu Baru Lahir Belum Diangkat Menjadi Nabi Baca Saja Literati Dari Birmingham Itu Sementara Kalau Orang Kristian Tulisan Tulisan Tua Pergi Saja Ke Patikan Lihat Banyak Situ Ada Yang Sudah Dipublikasikan Ada Yang Belum Dipublikasikan Dan Bagaimana Dengan Kitab Kitab Misalnya Thomas Dan Bernabas Ya Saya Tidak Ikut Di Dalam Penulisan Atau Penggabungan Atau Namanya Kanonisasi Sehingga Saya Tidak Bisa Berkata Apa Apa Dan Sudah Sifat Seorang Yang Beriman Atau Seorang Pengikut Apa Yang Dihadapannya Itulah Yang Dia Imani Kalau Tidak Mau Keluar Kan Itu Intinya Kan Keluar Ciptakan Agama Baru Ambil Kitab Baru Selesai Dan Itulah Yang Terjadi Dari Dulu Kala Sampai Sekarang Bukan Berarti Imani Saja Tidak Demikian Juga Kita Bisa Berbicara Tentang Isinya Yang Ada Sekarang Sesuai Nalar Atau Sesuai Logika Nah Itu Sekarang Disuruh Saya Memilih Antara Setia Ginta Dan Yang Kamu Bilang Itu Saya Tegaskan Bahwa Saya Adalah Kristian Indonesia Bahwa Saya Beriman Kepada Bible Yang Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Itu Bahwa Saya Beriman Kepada Kitab Suci Yang Saya Pegang Yang Bible Yang Sering Dibaca Orang Itu Saya Tidak Mau Tahu Itu Dari Masyap Mana Atau Dari Rasul Siapa Tidak Perduli Saya Kenapa Saya Tidak Perduli Karena Saya Percaya Sama Apa Ya Benar Saya Keluar Baru Saya Serang Kitab Itu Seperti Ripa Katakan Kita Bicara Keimanan Sekarang Itulah Orang Beriman Sama Dengan Ripa Ketika Mempercayai Dari Al-Quran Al-Quran Sudah Mengatakan Bahwa Mariam Ini Rahasia Yang Belum Banyak Diketahui Orang Islam Mariam Itu Hidupnya Hanya Di Dalam Al-Quran Baca Surah 19 Ayat 16 Kekeluruan Orang Mariam Itu Hidup Di Zaman Yesus Atau Abad 1 Atau Tahun 1 Tidak Al-Quran Surah 19 Ayat 16 Dengan Jelas Mengatakan Wahai Nabi Muhammad Katanya Ceritakanlah Kisah Mariam Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Ketika Dia Menyingkir Ke Timur Baitul Maqdis Untuk Waktu Melahir Karena Bisa Itu Ayat 16 Kemudian Cerita Itu Dimulai Di Ayat Ke 22 Ini Mungkin Karena Sifat Bahasa Arab Dari Kanan Ke Kiri Bukan Dari Kiri Ke Kanan Dari Belakang Ke Depan Bukan Dari Depan Ke Belakang Kalau Kalimat Ceritakanlah Artinya Sudah Ada Tetapi Ini Faktanya Ayat 16 Ayat 15 14 Sampai 1 Belum Ada Cerita Mariam Waktu Menyingkir Dari Timur Baitul Maqdis Tetapi Cerita Itu Mulai Ada Di Ayat 22 Dan Ayat 30 Itulah Kelahiran Nabi Isa Dimana Nabi Isa Mengatakan Aku Diberikan Kitab Masih Dalam Buayan Atau Umurnya Berapa Hari Karena Dari Tembok Jeriko Banyak Orang Mengatakan Untuk Mencari Cocok Mologi Dimana Ada Sungai Dimana Ada Kormat Diambillah Itu Dari Jeriko Umur Berapa Hari Nabi Isa Sudah Bicara Dan Inilah Yang Harus Digali Oleh Rifah Karena Hadis Mengatakan Yang Menulis Injil Itu Adalah Warakah Bin Naufal Carilah Kebenarannya Apakah Ada Di Hadis Dikatakannya Warakah Bin Naufal Menulis Injil Carilah Di Injil Karangan Atau Tulisan Warakah Bin Naufal Mana Surah 61 Ayat 6 Dimana Nabi Isa Menubatkan Akan Datang Nabi Setelah Aku Yang Namanya Ahmad Kalau Ada Artinya Benarlah Firman Allah S.W.T. Bahwa Dia Menurunkan Injil Yang Ditulis Oleh Warakah Bin Naufal Bukan Injil Matius Markus Lukas Oke Itu Jawaban Saya Silahkan Oke Terkait Tentang Hadis Warakah Bin Naufal Itu Dia Adalah Seorang Pendeta Dan Pendeta Ahli Kitab Bahkan Rasulullah Bahkan Disuruh Untuk Mengkonfirmasi Apa Yang Beliau Dapatkan Kalau Beliau Ragu Tentang Total Begitu Yang Kami Imani Bang Rudi Yohanes Tapi Ke Original Originalnya Itu Yang Kami Ragukan Tadi Saya Sudah Katakan Sebuah Statement Bahwa Bible Yang Sudah Ada Ini Sudah Dirubah Makas Saya Melakukan Pembuktian Tadi Makanya Saya Tanya Bang Rudi Yohanes Itu Ketika Ada Kutipan Kitab Perjanjian Lama Di Kitab Matius Bang Rudi Yohanes Itu Percaya Penulis Kitab Perjanjian Lama Yang Berbahasa Yunani Itu Ada Dua Abad Sebelum 200 Sebelum Masehi Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Kalau Yang Satu Abad Masehi Kalau Gak Salah Sorry Karena Saya Gak Hafal Di Luar Kepala Masalah Penulis Kitab PB Menurut Teolog Skolar Kristen Yang Ditulis Kitab Matius Terkhusus Wabil Khusus Itu Diperkirakan 60 Masehi Atau 65 Bahkan Dari Orang-orang Liberal Kristen Sendiri Menyakini Itu Seratusan Lebih Jadi Pengutip Kitab PB Ini Yang Membuat Kitab Baru Ini Kitab PB Yaitu Kitab Matius Yang Kata Bang Rudi Adalah Injil Yang Benar-benar Injil Dan Itu Kami Yakin Bukan Injil Yang Diturunkan Kepada Bisa Ditampilkan Matius 2 15 Bang Julius Bang Julius Atau Bang Rudy Bisa Share Screen Tapi Tetap Aja Kalau Share Screen Bang Julius Yang Ini Sudah Sudah Dibukanya Oke Matius 2 15 Apa Disitu Pakai Aja Alkitab Dot Me To Julius Oke Aku share screen Aja lah Oh ya Udah Itu Matius 2 Ayat Berapa 2 15 Saya akan Membacakan Disitu Ada Pengutipan Kitab Perjanjian Lama Disitu Dan Tinggal Disana Hingga Herodes Mati Hal Itu Terjadi Supaya Genaplah Yang Difirmankan Tuhan Oleh Nabi Dari Mesir Kupanggil Anakku Ini Kalau Kita Lihat Paralel Ayatnya Itu Menyambung Ke Kitab Hosea 11 Ayat 1 Benar Ya Nah Coba Bang Julius Bang Julius Bukakan Hosea 11 Ayat 1 Versi Mesoret Text Dengan Artinya Sekaligus Hosea Mesoret Text Dulu Hosea 11 Ayat 1 Yang Berbahasa Ibrani Atau Mesoret Text Saya Kasih Linknya Aja Suma Bang Julius Bentar Saya Apa Dulu Saya TWA Dulu Bentar Biar Nggak Lama Julius Dia Sambil Makan Durian Dia Kalau Nggak Makan Jengkol Bentar Mana Saya Bentar Bentar Saya Kasih Link Sabtu Ginta Biar Cepet Kalau Nggak Ada Fitnian Sehari Nggak Bisa Hidup Nggak Bikin Alkitab Hersi Sendiri Tampar Lagi Buat Dia Kan Menyai Quran Kau Pun Goblo Kali Aduh Itulah Kau Biasanya Nggak Aku Tidak Mau Melebihi Allah Kan Aku Bilang Dari Dulu Dan Aku Percaya Kitab Itu Kan Nggak Mau Aku Selur Selur Eh Mana Syiripa Kok Tengkelam Udah Muncul lagi Oh Ya Kayak Jilangkung Dia WA Kirim Link Sabtu Aginta Kepada Bang Julius Makanya Aku Kepental Jadi Aku Gak Cuman Asuk Jadi Bang Rudi Agar Bang Rudi Paham Maksud Saya Begini Di dalam Kitab Matius 2.15 Penulis Kitab Matius Mengutip Kitab Perjanjian Lama Dan Ternyata Kitab Yang Dikutip Adalah Kitab Hosea 11 Ayat 1 Kalau Kita Lihat Di Teks Sabtu Cintanya Bang Rudy Yohanes Di Dalam Hosea 11 Ayat 1 Mana Dia 11 Ayat 1 Bang Julius Mana Coba Ditandai Oke Kalau kita Baca Disitu Sorry Agak Kecil Bentar Saya Ini Dulu Disitu Kalau Diterjemahkan Disini Dari Mesir Kupanggil Anaknya His Children Kalau Coba Translitkan Ke bahasa Indonesia Bang Julius Biar Bang Rudy Bisa Baca Ini Anaknya Di Sabtu Ajinta Ini Dan Sekolah-sekolah Bang Rudy Mempercayai Bahwa Pengutip Penulis Kitab-kitab PB Itu Selalu Mengutip Sabtu Ajinta Karena Kalau Secara Tahun Pembuatannya Sabtu Ajinta Itu Ditulis Dua Abad Sebelum Masehi Kalau Gak Salah Saya Minta Maaf Sementara Mesoret Teks Ditulis Sekitar Tujuh Abad Berarti Tujuh Abad Berapa Abad Kalau Saya Salah Saya Minta Maaf Lagi Nah Kalau Kita Bacakan Itu Disitu Artinya Ini Beda Jauh Sekali Antara Anakku Dengan Anak Anak Pagi Pagi Sekali Mereka Diusir Raja Israel Telah Diusir Karena Israel Adalah Seorang Anak Dan Aku Mencintainya Dan Dari Mesir Aku Telah Memanggil Anak Anak Ini Yang Dikutip oleh Matius 2 15 Tetapi Dengan Narasi Yang Berbeda Dari Mesir Kupanggil Anak Tau Bahwa Matius 2 15 Ini Mengutip Mesoret Yang Yang Justru Ada Setelah Apa Namanya Yesus Itu Ada Itu Kalau Bisa Coba Di Mesoret Teksnya Bang Julius Punya Separia Bisa Dilihat Bang Julius Tunggu Tunggu Oke Yang Mesoret Teksnya Jadi Ada 2 Terjemahan Bang Saya Bilang Tadi Klaim Saya Adalah Kitab Abang Telah Dirubah Antara Kitab Yang Diterjemahkan Kebahasa Yunani Makna Yang Tertulis Di Dalamnya Adalah Dari Mesir Kupanggil Anaknya Tetapi Ternyata Yang Di Mesoret Teks Atau Yang Kitab Berbahasa Ibraninya Yang Munculnya Lebih Baru Daripada Karena Satwa Jinta Ini Konon Kabarnya Ditulis Sebelum Masehi Sementara Mesoret Setelah Masehi Justru PB Penulis PB Matius Mengutip Yang Lebih Mudah Yang Belum Ada Sebelum PB Itu Sendiri Ada Yaitu Dari Mesir Kupanggil Anakku Kitab Hosea 11 Ayat 1 Yang Berbahasa Ibrani Ini Baru Satu Contoh Yang Maksud Dirubah Disini Bukan Langsung Berubah Total Seperti Yang Dilakukan Bang Rudi Bahkan Bang Rudi Bilang Warokah Di Noval Masih Memegang Injil Iya Sebelum Islam Datang Mereka Kaum Yahudi Atau Orang Yudaizm Memegang Mengajarkan Kepada Orang Tapi Tidak Melaksanakannya Itu Sifat Orang Yahudi Menurut Yesus Silahkan Bang Julius Bisa Ditampilkan Yang Versi Separia Atau Bahasa Ibrani Bisa Dicek Jadi Dirubah Di dalam Artian Apa Ada Perubahan Antara Terjemahan Yang Yunani Dengan Terjemahan Yang Bahasa Ibrani Saja Itu Makna Berbeda Dan Apakah Ini Sangat Penting Karena Dari Mesir Kupanggil Anakku Dengan Dari Mesir Kupanggil Anaknya Itu Tidak Bisa Disamakan Artinya Sangat Sangat Berbeda Anaknya Dan Anakku Itu Berbeda Itu Baru Satu Contoh Bukti Bahwa Kitab Bang Rudy Telah Dirubah Saya Mau Bertanya Manakah Yang Paling Benar Diantara Sabtu A Jinta Dengan Mesoret Teks Bang Rudy Yohanes Silahkan Dilihat Dulu Yang Terjemahan Yang Mesoret Teks Dan Nanti Saya Akan Tunjukkan Bukti Bukti Lanjutan Bahwa Ada Satu Ayat Yang Bahkan Merubah Doktrin Doktrin Merubah Gara-gara Kitab Ini Berbeda Bisa Ditunjukkan Pak Julius Artinya Maksudnya Yang Bahasa Indonesian Yang Bahasa Inggrisnya Oh Ini Coba My Son My Son Bukan His Son My Son Oke Artinya Penulis Kitab Matius 2015 Ketika Mengutip Kitab Menyebutkan Ada tertulis Di kitab Yang lalu Itu Merujuk Kemenesoret Teks Bukan Kesabtua Ginta Yang Notabananya Sabtua Ginta Adalah Kitab Yang Lebih Dulu Dari Mesoret Teks Bahkan Mesoret Teks Ini Konon Kabarnya Ada Setelah PB Itu Ada Sendiri Jadi Penulis Kitab Ini Kok Bisa-bisanya Menulis Kitab Yang Belum Ada Di Abad Ketujuh Dan Abad Kelapan Kalau Enggak Salah Kanonisasi Aleppo Bahkan Orang-orang Kristen Pun Meyakini Bahwa Sabtua Ginta Itu Lebih Dulu Daripada Yang Berbahasa Ibrani Ini Nah Dan Itu Baru Satu Dan Yang Lebih Parah Lagi Kan Ketika Di Matius Ini Penulis Matius Justru Mengambil Kutipan Dari Mesoret Atau Yang Berbahasa Ibrani Dan Mengabaikan Yang Sabtua Ginta Bang Rudy Yohanes Yang Saya Hormati Mohon Maaf Ini Harus Saya Lakukan Bukan Bermaksud Untuk Menyerang Bang Rudy Tapi Ini Fakta Yang Saya Coba Untuk Riset Dan Ini Kalau Memang Salah Silahkan Benarkan Luruskan Saya Dan Yang Kedua Adalah Kalau Kita Baca Di Dalam Kitab Yesaya 63 Ayat 9 Bang Julius Yesaya 63 Ayat 9 Bang Julius Ini Yang Sangat Merubah Doktrin Bang Rudy Yohanes Ini Berbahaya Karena Ini Pemahaman Ini Merubah 63 Ayat 9 Jadi Dirubah Saya Mengatakan Korup Artinya Dirubah Ada Diselewengkan Ditambahi Dikurangi Itu kan Saya Buktikan Satu Per satu Statement Saya Baik Saya Bacakan Disini Dalam Segala Kesesakan Mereka Bukan Seorang Duta Atau Utusan Melainkan Ia Sendiri Yang Menyelamatkan Terjemahan Ini Menurut Pendapat Bang Rudy Diambil Dari Terjemahan Mana Tadi Kita Sudah Tau Ya Penulis Matius Merujuk Ke kitab Mesoret Bukan Ke Sabtuah Jinta Karena Berbeda Dan Menurut Bang Rudy Ini Saya Mengambil Terjemahan Dari Mana Sabtuah Jintakah Atau Mesoret Menurut Bang Oke Jawab singkat Oke Terima kasih Belum Kok Belum Itu Saya Buktikan Dulu Yang Premis Saya Ada Dua Karena Ini Saya Kan Membuat Satu-satu Satu-satu Dulu Biar Jangan Lari Tidak Artinya Di Yesaya 639 Tadi Antara Sabtuah Jinta Dengan Mesoret Itu Perbedaannya Sangat Luar biasa Kat Yang Akan Menyelamatkan Tapi Di dalam Sabtuah Jinta Bukan Seorang Duta Tapi Dia Sendiri Ini Perbedaan Dan Merubah Doktrin Terima kasih Itu Tidak Merubah Doktrin Malaikat Juga Tuhan Kan Kalau Datang Dibilang Dia Kayak Malaikat Dan Malaikat Itu Selalu Mengatakan Aku Tuhan Dan Nabi Pun Mengatakan Tuhan Datang Tidak Merubah Doktrin Disitu Sekarang Aku Panggil Anakku Dari Mesir Itu Juga Tidak Merubah Doktrin Kenapa Tidak Dilanjutkan Kepada Yeremia Buka Dulu Yeremia Itu Halo Daus Eh Daus Siapa Nama Yeremia 3 1 E15 Ya Sudah Nah Kalau Tadi Ciripahannya Membaca Lukas 2 Berapa Ntar Matius 2 Itu Hanya Sampai Ayat 15 Itu Kan Tidak Tidaklah Ayat Itu Diputus Sampai Situ Lanjut Ketika Herod Tahu Bahwa Ia telah Diperdaya Oleh Orang Majus Itu Ia Sangat Marah Lalu Ia Menyuruh Membunuh Semua Anak Di Betlehem Dan Sekitarnya Yaitu Anak-anak Yang berumur Dua Tahun Kebawa Sesuai Dengan Waktu Yang Dapat Diketahuinya Dari Orang Majus Itu Dengan Demikian Genaplah Firman Tuhan Yang Disampaikan Nabi Remiah Terdengar Suara Dirama Tangis Dan Rata Wah Yang Amat Sedih Rahel Menangisi Anak-anaknya Dan Ia Tidak Mau Dihibur Sebab Mereka Tidak Ada Lagi Setelah Orang-orang Mati Dan Sebagainya Perlu Diperhatikan Disitu Jelas Dikatakan Mesir Itu Adalah Suatu Perpindahan Orang-orang Jahudi Atau Yaakub Itu Sendiri Ke Mesir Karena Ikut Si Yusuf Dan Itulah Sebabnya Dibuat Perumpamaan Itu Seperti Mereka Itulah Melarikan Diri Ke Mesir Setelah Itu Apa Yang Terjadi Dibunulah Anak Dua Tahun Itu Seperti Musa Maka Kalau Kita Buka Di Kitab Yeremia Sekarang Kampilkan dulu Yeremia Siapa Namanya Kidaus Pakai Dia suka Gitu Nanti Muncul Lagi Biar Aku Bacakan Dari Itu Dari Ayat Sebelumnya Yeremia 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 31 Oke Bacakan Mulai Dari Ayat 10 Suaranya Dua Jadi Dua Suaranya Bacakan Dengarlah Firman Tuhan Wahai Bangsa Bangsa Beritahukanlah Itu Di Tanah Pesisir Yang Jauh Katakanlah Dia Yang Telah Menyerahkan Israel Untuk Mengumpulkannya Kembali Dan Menjaganya Seperti Gembala Terhadap Kawanan Domba Sebab Tuhan Telah Membebaskan Yaakub Yaakub Itu Israel Israel Itu Di Tanah Mesir Dibebaskan Oleh Tuhan Dikumpulkan Mereka Semua Untuk Dibawa Kandang Dombanya Itulah Tanah Kanaan Telah Menekusnya Dari Tangan Orang Yang Lebih Kuat Daripadanya Itulah Fir'aun Mereka Akan Datang Bersorak Sorak Di Atas Bukit Sion Maka Mereka Akan Berseri-seri Karena Kebijakan Tuhan Karena Gandum Anggur Dan Minjak Karena Anak-anak Kambing Domba Dan Lemos Hidup Mereka Akan Seperti Taman Yang Baik Mereka Tidak Akan Kembali Lagi Merana Pada Waktu Itu Anak-anak Darah Akan Bersukaria Menari-nari Beramai-ramai Orang-orang Muda Dan Orang-orang Tuhan Akan Bergembira Aku Akan Mengubah Perkabuhan Mereka Menjadi Kedebiraan Akan Menghibur Mereka Menyukakan Mereka Sesudah Kedukaan Mereka Aku Akan Memuaskan Jiwa Para Imam Dengan Kelimpan Dan Umatku Ia Tidak Mau Dihibur Karena Anaknya Sebab Mereka Tidak Ada Lagi Jadi Yang Dimaksud Itu Menyingkir Ke Mesir Itu Adalah Bercerita Tentang Kisah Ya Bukan Yang Di Hosea Jadi Memang Kebetulan Katanya Ada Langsung Kau Kutip Dari Situ Sekalipun Disitu Ada Tetapi Sudah Kamu Diam Dulu Aja Sekalipun Ada Tapi Jangan Tuduh Tuduh Mana Tuduh Tuduh Tidak Itu Paralel Ayatnya Disitu Coba Klik Bintangnya Matius 2 15 Itu Diklik Bintangnya Langsung Ke Hosea 11 Ayat 1 Bukan Aku Tidak Ada Urusan Dengan Itu Semua Bintang Bintang Manusia Pun Bisa Membuat Itu Karena Untuk Pengetahuan Biar Diklik Bahwa Ini Ada Ayatnya Disitu Saya Tidak Mau Itu Tetapi Saya Melihat Ayat Itu Maka Yang Dijelaskan Konsepnya Disitu Adalah Ketika Orang Yaakub Menjadi Buangan Disana Di Tanah Mesir Demikian Juga Kedatangan Yesus Bahwa Kami Adalah Orang-orang Berdosa Orang-orang Yang Sudah Dimasukkan Atau Diperbudak Dosa Kalau Yaakub Dulu Diperbudak Oleh Bangsa Israel Maka Waktu Zaman Itu Pembebas Siapa Musa Musa Umur Anak Dua Kersiwa Itu Sampai Utuk Sampai Pembebasan Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Demikian Juga Kiranya Yesus Membebaskan Kami Keluar Dari Perbudakan Dosa Jadi Itu Bukan Satu Takaran Bahwa Kitab Suci Itu Tidak Diubah Tidak 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 Murni Itu Bukan Takaran Karena Dalam Tapsir Tapsir Bukan Tapsir Terjemahan Orang Bisa Banyak Menerjemahkan Saat Itu Belum Ada Tata Bahasa Itu Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Si Ripa Mengatakan Tadi Bahwa Injil Yang Diturunkan Allah Bukan Matthew Marcus Buka Yohanes Saya pun Setuju Tidak Pernah Saya Tolak Memang Bukan Itu Tetapi Injil Yang Diturunkan Allah Penulis Nya Adalah Warakah Bin Naufal Itu Tidak Bisa Kamu Bantah Karena Di Hadis Ada Dan Kamu Silahkan Cari Apa Itu Yang Dituliskan Warakah Bin Naufal Maka Akan Tertulis Warakah Satu Ayat Satu Itu Yang Bisa Kita Jelaskan Atau Kalau Mau Seperti Al-Quran Surah Satu Surah Al-Baqarah Surah Dua Misalnya Begitu Dan Sebagainya Injil Yang Diturunkan Allah Subhanallah Apa Silahkan Kamu Cari Sendiri Kami Tidak Pending Kau Tidak Mengakui Matius Markus Lukas Bagian Injil Allah Subhanallah Dan Kami Memang Senang Tidak Pernah Kami Berharap Allah Subhanallah Mengakui Injil Matius Markus Lukas Tidak Pernah Kenapa Tidak Pernah Karena Nabi Isa Bukan Yesus Bagi Kami Selesai Dan Injil Yang Ditulis Oleh Nabi Isa Itu Ditulis Oleh Warakah Bin Naufal Dan Itu Ada Baca Hadis Bukhari Tiga Itu Ada Ketika Nabi Muhammad Masih Ada Masih Baru Diangkat Menjadi Nabi Artinya Belum Hilang Kenapa Allah Tidak Memerintahkan Nabi Muhammad Menjaga Kitab Ini Atau Disengaja Dihilangkan Tidak Kalau Dibaca Hadis Tiga Itu Bukhari Tiga Itu Jelas Dikatakan Naufal Warakah Bin Naufal Masih Hidup Artinya Injil Masih Dipegang Dia Kan Demikian Dan Kemudian Taurat Juga Masih Hidup Masih Ada Ketika Nabi Muhammad Masuk Ke Gereja Masih Dibacakan Bahkan Ada Disitu Kisah Nabi Muhammad Katanya Sifat Sifat Ada Di Dalam Artinya Tidak Ada Yang Dirubah Kok Tiba Tiba Di Tengah Jalan Dikatakan Bahwa Injil Dan Taurat Sudah Diubah Oleh Tangan Manusia Sementara Hadis Mengatakan Dengan Seijin Allah Naufal Menuliskan Itu Kok Sekarang Allah Menyangkal Dia Mengizinkan Warakabin Naufal Menuliskan Itu Bagaimana Ini Kira-kira Saya Tanggapi Saya Tanggapi Dikit Lagi Tapi Bagaimana Kira-kira Kata Abang Gitu Tak Kira Udah Selesai Belum Selur Banyak Geng Tenggu 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 Nanti Lupa Aku Subhat Banyak Kali Geng Aku Tulis Apa Tadi Pernyataan Tentang Warakabin Naufal Terus Ya Itu Yang Kau Jelaskan Apakah Injil Itu Asli Apa Enggak Yang Ditulis Warakabin Naufal Agar Jangan Ada Fitnah Dan Aku Katakan Itu Masih Lanjutannya Bahwa Matius Markus Lukas Maka Kamu Harus Gali Apa Injil Yang Dibawakan Yang Dituliskan Oleh Warakabin Naufal Ya Itu Aja Dulu Silahkan Sebelumnya Ya Kan Saya Sudah Bilang Begini Ketika Ada Ahli Kitab Menuliskan Kitab Kembali Menterjemah Ketika Kembali Bukan Berarti Dia Itu Kenyampai Firman Bukan Berarti Begitu Karena Apalagi Warakabin Naufal Ini Kita Gak Tau Denomnya Apa Karena Faktanya Secara Historis Atau Sejarah Gereja Sendiri Kristen Itu Dari Gereja Mula-mulanya Sudah Ada Banyak Perbedaan Konsep Ketuhanan Seperti Adanya Ebionit Ebionit Yang Adalah Mereka Aliran Aliran Yang Berasal Dari Kalangan Yudaism Yang Percaya Bahwa Yesus Itu Bukanlah Sebagai Sang Pencipta Makanya Di Dalam Tritunggal Dikatakan Itu Sesat Ada Ada Lagi Aliran Arianus Dimana Yesus Itu Bukanlah Sebagai Sembahan Nah Fakta Ini Tidak Bisa Dibantah Bahwa Dari Awal Munculnya Ketristianan Ini pun Sudah Ada Perbedaan Doktrin Contoh Perbedaan Tentang Antara Pertentangan Antara Menurut Ahli Sekolernya Bang Rudi Menyatakan Bahwa Ada Aliran Jakobus Kemudian Ada Aliran Paulus Begitu Jadi Ada Perbedaan Faktanya Ada Denom Di Gereja Mula-mula Itu Ada Jadi Kalau Pertanya Apakah Menuliskan Injil Nah Ketika Ada Seorang Alikitab Kemudian Menerjemahkannya Kebahasa Arab Kitab Yang Dia Pegang Pada Waktu Itu Itu Bukan Berarti Dia Yang Menjadi Penyampai Firman Bukan Berarti Dapat Injil Dari Allah Dia Nulis Bukan Tetapi Saya Tidak Belum Mempelajari Hadis Itu Apakah Matan Sanatnya Adalah Benar Karena Kalau Di dalam Islam Saya Diajarkan Untuk Ketika Ada Orang Fasik Bang Rudi Kan Termasuk Orang Fasik Kalau Dalam Pertinan Saya Memberikan Informasi Kepadamu Jangan Engkau Tolak Saya Akan Catat Hadis Itu Dan Jangan Engkau Terima Begitu Saja Karena Saya Harus Menelusuri Yang Pertama Sumbernya Bang Rudi Dapat Dari Mana Yang Kedua Apakah Matan Isinya Sudah Tidak Dirubah Atau Betul-betul Sesuai Dengan Bahasa Aslinya Yang Diajarkan Dan Bersanat Sanatnya Jelas Atau Periwayatnya Apakah Benar-benar Betul Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Hadis Itu Sesuai Logika Saya Karena Itu Dilarang Dalam Keyakinan Saya Nanti Saya Dikatakan Asumsi Nah Dan Saya Lanjut Ketentang Siapa Tadi Masalah Bang Rudy Bilang Mana Yang Dirubah Saya Sudah Tunjukkan Bahwa Ada Perbedaan Antara Terjemahan Sabtu Aginta Dengan Terjemahan Bahasa Ibrani Itu Berbeda Jadi Tidak Mungkin Dua-duanya Benar Pasti Salah Satunya Salah Berarti Ada Salah Satu Ini Yang Sudah Merubah Itu Yang Maksud Dirubah Kemudian Satu lagi Tadi Saya Minta Yesaya Yesaya Mohon Maaf Malam Ini Agak Banyak Bang Rudy Hantaman Ke Bang Rudy Saya Harap Bang Rudy Tidak Dendam Kepada Saya Ini Harus Saya Lakukan Demi Kebenaran Tolong Ditunjukkan Tidak Tidak Usah Membuat Bahasa Yang Tidak Penting Oke Oke Bang Julius Coba Buka Yesaya 6 3 9 Yang Saya Minta Tadi Jadi Kita Mau Tahu Siapa Yang Telah Merubah Ini Baru Dirubah Ini Ada Empat Poin Kitab Yang Dihilangkan Penyelewengan Makna Ditambahkan Dan Dipalsukan Jadi Banyak Bang Rudy Malam Ini Tidak Tidak Tidur Eh Sorry 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 Ini Yesaya 6 3 9 10 Dalam Segala Kesesakan Mereka Bukan Seorang Duta Atau Utusan Bukan Seorang Duta Atau Utusan Tetapi Dia Sendiri Yang Akan Dia Sendiri Yang Akan Menyelamatkan Mereka Tetapi Di Mesoret Ini Terjemahan Satwa Jinta Tetapi Mesoret Malaikat Yang Menyelamatkan Apakah Malaikat Itu Jelmaan Tuhan Bang Rudy Itu Doktrin Kalian Yang 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 Menjawab Oke Itu Dirubah Karena Ada Perbedaan Karena Matannya Atau Muatan Dari Narasinya Itu Berbeda Sama Sekali Dua-dua Terjemahan Lalu Saya Menuduh Lagi Kitab Bang Rudy Ini Sudah Dihilangkan Ayatnya Bahkan Bukan Cuman ayat Satu kitab Dihilangkan Bang Rudy Coba dibuka Itu Bang Julius Bentar 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 Ayat Yang Dihilangkan Yaitu Bentar Bentar Ini aja dulu Yang ditambahkan Itu menurut William Barclay Yang dihilangkan Aja dulu Yang satu kitab Dihilangkan Dua Samuel 1.18 Bang Julius Buka Dua Samuel 1.18 Ini satu kitab Dihilangkan Mana kitab Ini kok gak ada Sampai sekarang Jangan-jangan Disitu terdapat Kebenaran semua Artinya yang pertama Sudah dirubah Yang kedua Ada yang dihilangkan Ini kitab Nanti ayat-ayat Juga ada yang dihilangkan Nah ini 1 Samuel 1.18 Dan ia memberi Perintah Untuk mengajarkan Orang nyanyian ini Kepada Bani Yehuda Itu ada tertulis Dalam kitab Orang Jujur Pertanyaan saya Dimanakah kitab Orang Jujur ini Sekarang Bang Rudy Belakang Saya mulai dari belakang Dimanakah kitab Orang Jujur ini Sekarang berada Ya semua penulis Penulis kita itu Adalah orang Jujur Sama nanti Kalau saya bertanya Kepadaku Dimana kitab Ibrahim Dimana kitab Ismail Di Al-Quran Terjemahan Dikatakan demikian Ismail diberikan Kitab Ibrahim diberikan Kitab Mana kitabnya Sampai dunia Kiamat pun Takkan ada Kan itu Kalau kami bisa menjawab Ya semua kitab itu Adalah kitab orang Jujur Berbicara apa adanya Itulah sebabnya Bahasa-bahasa yang digunakan Tidak ada bahasa-bahasa Pelembut Apa adanya Ya Kemudian Kalau kamu bilang Dia saya itu Kamu ingat kisah Abraham Kalau nanti dibaca Mulai dari kisah Abraham itu Kejadian 15 Sampai Abraham Punya anak itu Dan bertemu dengan Malaikat Dibilang itu Tuhan Malaikat itu Sudah saya jawab tadi Itu tidak masalah Meskipun disitu Dia sendiri Dan kemudian ada Terjemahan yang lain Bilang Malaikat Ya Tuhan juga Malaikat Malaikat adalah Tuhan Maksud saya ingat Jangan dipelintir Kehadirannya Malaikat itu Sering dikatakan Ya Tuhan Dan di Alkitab dikatakan Maka datanglah Tuhan Padahal yang dilihat Malaikat Karena semua yang membawa Titah Itu dianggap Kedatangan Kaisar Contoh Saya adalah orang rendahan Atau Kasim Saya membawa titah Kaisar Ketika saya datang kepada rakyat Apa kata orang itu Ya Kaisar Padahal Kaisar tidak ada Tetapi dia dinamakan Kaisar Maka seseorang mengatakan Menuliskan Bahwa yang datang Kaisar Seseorang lagi menuliskan Yang datang itu Kasim Demikian Keduanya benar Si Kasim itu dikatakan Kaisar Ketika dia sudah membawa Perintah dari Kaisar Semua orang tundu Tidak boleh menaikkan kepala Di penggal itu Kalau aturan kerajaan Dipilih-pilih Cina ya Saya belum pernah Di kerajaan Nah Sekarang Ripa Dari awal saya Tidak pernah mengharapkan Kamu Berkata Dan tidak pernah saya katakan Waraka Menyampai firman Tidak ada Saya hanya mengatakan Bahwa warakalah Penulis Injil Artinya Boleh dipastikan Bahwa Nabi Isa ini Hidup pada zaman warakah Karena fakta sejarah Mengatakan Penulis Injilnya Nabi Isa Adalah Hawariannya Atau sahabat-sahabatnya Atau pengikutnya Sementara tidak kita temukan Hawaryun Ya Hawaryun lah Dimana itu ditulis itu Penulis kitabnya Hawaryun Siapa Dimana itu ditulis Aku belum lanjutkan Hawaryun itu yang mengikuti dia Oh iya iya Murid-muridnya Kita tidak bisa Menemukan fakta Ini mau melanjutkan Siapa yang menulis Injil Nabi Isa Selain warakah Gak ada yang bisa kita temukan Artinya warakah Menulis dari mana Artinya dia adalah Pengikut Nabi Isa Yang setia Kemana Nabi Isa pergi Dia hidup Apakah umur warakah Sampai 500 tahun Karena jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad Itu 500 tahun Karena warakah Lebih dahulu lahir Dari Nabi Muhammad Anggaplah 500 tahun Nabi Isa tahun 33 misalnya Tetapi ada lagi Sebuah fakta Kalau kamu buka Hadis Oh sekarang kamu Meragukan hadis itu Saya buka Nanti lama-lama Memang saya saja Yang tinggal di situ percaya Bukan Nggak saya harus Harus teliti dulu Gitu loh Matannya Gak dirubah Sinandar Suga mengatakan Ini benar Kan dibuat nih Di depannya Sudah ada Bercerita kepada kami Yahya Winbakir Dan semuanya Dan di akhirnya juga Ada ini Ya Di akhirnya juga Abu Salih Abu ini Segala macam Abu Gosok aja Nggak ada sini Ya Nah kemudian Kalau kita Merujuk kepada Abu Kari 6080 Nah ini Kari Bentar ya Di sini dijelaskan Bahwa Aduh Saya lupa tadi Hadisnya berapa ya Nabi Muhammad mengatakan Bahwa Dia lah yang paling dekat Dengan Nabi Isa Nah Artinya Baik di dunia Maupun di akhirat Artinya Nabi Muhammad Dekat Artinya di dunia Artinya hidup sejaman Ya Itulah sebabnya Di sini kita bisa melihat Di 6060 ini Nabi Isa Yang berani mengatakan Nabi Muhammad berdosa Ya kan Ketika dimintakan Datang ke Adam Aku memiliki kesalahan Katanya Sehingga Tidak Apa Bisa kan Pigi lagi Habis 6 Adam Nuh Habis Nuh Idris Habis Idris Musa Habis Musa Barulah Nabi Isa Nabi Isa Tidak ada mengatakan Dia berdosa Tetapi Dia mengatakan Nabi Muhammad Berdosa Ya Dia bilang Sebab dosanya Yang dahulu Ini Dan yang akan datang Telah mendapat Ampun Jadi saya Bercuriga Apakah Tuhan Menurunkan Ijil Apa Kitab sucinya Kepada seorang Pendosa Saya gak tahu Kalau nanti Kamu salahkan Dengan Paulus Paulus bertobat dulu Dan tidak ada Dijelaskan Paulus memiliki Dosa masal depan Sementara Disini Dijelaskan Nabi Muhammad Memiliki Dosa yang akan datang Dan peristiwa ini Sendiri terjadi Pada masa Penghakiman Artinya Setelah penghakiman Masa apa lagi Yang ada Coba tampilkan dulu Bang Tampilkan dari Nabi Muhammad Berdosa itu dulu Bang Ini nih Sudah kublock Nampak di layar Nah ini Bentar Kocik kali Bentar Aku besarkan Tunggu Besarkan dulu Zoom kan dulu Kalau dari atas Dibilang begini Ini Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ini ucapan Rasul sendiri loh Cerita Rasul Kepada Sahabat-sahabatnya Bahwa Dia bertemu Hari akhir Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Pada hari kiamat Aku aja yang baca dulu Tunggu tunggu Aku yang baca Oke Telah menceritakan Kepada kami Abu Awana Dari Kota Dah Dari Anas Radiyallahu anhu Mengatakan Jangan dibawa Biar aja Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Pada hari kiamat Allah mengumpulkan Seluruh manusia Mereka berujar Juhai sekiranya Kita meminta syafaat Kepada Tuhan kita Sehingga dia bisa Meringankan Penderitaan kita Di tempat kita ini Dan dia tiupkan Ruhnya Kepadamu Dan dia perintahkan Para malaikat Untuk sujud kepadamu Maka tolonglah Engkau Meminta syafaat Kepada Tuhan kami Namun Adam menjawab Disini bukan tempatku Untuk Meringankan kalian Adam lalu Menyebut-nyebut Kesalahannya Dan berujar Datanglah Nuh Rasul pertama Dan Allah Yang Allah utus Maka mereka menatangi Nuh Namun ternyata Nuh juga menjawab Disini bukan tempatku Untuk memberi pertolongan Lantas Nuh menyebut-nyebut Kesalahan yang berujar Datanglah kalian Kepada Ibrahim Yang telah Allah Jadikan sebegifikasinya Mereka pun mendatangi Tapi ia juga berujar Disini bukan tempatku Untuk meringankan kalian Dan ia sebut-sebut Kesalahannya Seraya berujar Datanglah kalian Kepada Musa Yang Allah telah Mengajaknya bicara Mereka pun mendatangi Musa Namun Musa juga Mengatakan Saya tak berhak Meringankan kalian Dan Musa menyebut-nyebut Kesalahan pribadinya Seraya berujar Datanglah kalian kepada Isa Mereka pun menatangi Isa dan Isa juga Mengatakan Saya tak berhak Saya tak berhak Dan Isa Mengatakan Isa juga mengatakan Saya tak berhak Meringankan kalian Sambil berujar Datanglah kepada Muhammad Sebab dosanya Yang dahulu Dan yang akan datang Telah mendapat ampunan Jadi begini Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Memang mengatakan Bahwa Muhammad S.A.W Dosa yang terdahulu Dosa yang akan datang Telah diampuni Artinya Ketika pada masa ini Masa semua dibangkitkan Ya sudah tidak punya dosa Kalau di dunia Rasulullah pernah melakukan Kesalahan Allah langsung tegur Contoh Ketika mengharamkan Apa yang Allah halalkan Apakah itu suatu kesalahan Sebagai seorang Nabi Jelas Tetapi kesalahan Nabi Muhammad Berbeda dengan Kesalahan manusia biasa Karena begini Di dalam Maksud di dalam Kata-kata ini adalah Setiap kesalahan Rasulullah Contohnya Contoh ya Contoh Ketika ada satu lagi Beliau bermuka masam Bermuka masam Kepada orang yang ingin Bertanya kepada Beliau Apakah itu suatu kesalahan Salah Sebagai seorang Nabi Itu salah Nabi itu harus Tidak boleh melakukan Sesuatu yang Menyebabkan Dia masih Dalam keadaan berdosa Dan membawa dosa Itu kehadapan Allah Makanya Rasulullah itu Disebut tidak berdosa Karena memang Ketika saat ini Hari sudah Orang sudah dibangkitkan Semua Maka beliau tidak berdosa lagi Karena dosa beliau Sudah dihapuskan Nah Jadi setiap Nabi Sebentar Rifa Sebentar Rifa Itu harus kamu akui dulu Dari cerita itu semua Siapa yang tidak berdosa Nabi Isa kan Mana disitu dikatakan Bahwa Nabi Isa Tidak pernah berdosa Karena Nabi Isa Tidak ada Mengatakan Kesalahannya Semua Nabi Dia sendiri Tidak berhak Enggak Coba karena disitu Nabi Isa juga Mengatakan bahwa Aku juga tidak bisa Aku juga tidak berhak Kan disitu kan ada Kata-katanya disitu Betul Tidak berhak Memindahkan orang Untuk meringankan dosanya Tetapi Nabi Isa Tidak ada Mengatakan Saya bersalah Menceritakan kesalahan Yang tidak ada Jadi Tidak ada tertulis Seperti itu Oke Oke Ada Oke Artinya Nabi Isa Tidak bersalah Tetapi Nabi Isa Mengungkapkan Bahwa Nabi Muhammad Memiliki dosa Yang masa lampau Itu ketika hidup Dan masa yang akan datang Artinya Kalau Rifa Baca dari atas Apa dibilang Ini kejadian di hari penghakiman Di hari akhir Nah artinya Sebentar Sedelah hari kiamat Kan dimasukkan orang Hanya dua tempat Sorga dan neraka Maka disitu dikatakan Nabi memiliki dosa Yang akan datang Artinya Di neraka Di sorga pun Nabi akan memiliki dosa Ya ampun Begitu cara memahaminya Ya Bang Rudi ya Cara Bang Rudi memahaminya Begitu Jadi begini ya Dan Musa Ini Saya harus menjelaskan Ini yang disebut Dengan meluruskannya Disitu Dan Isa juga mengatakan Saya tak berhak Meringankan kalian Sambil berujar Datanglah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab dosanya Kepada Sebab dosanya Yang dahulu Dan yang akan datang Telah mendapat ampunan Ini berkaitan Bukan yang akan datang Bahwa dia akan Melakukan dosa di surga Bang Rudi Ini maksudnya adalah Dosa Rasulullah Ketika beliau menjadi rasul Dan sebut setelah Ketika beliau bermuka masam Atau kesalahan-kesalahan beliau Sebenarnya kesalahan Nabi dengan kesalahan manusia biasa Tidak bisa disamakan ya Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Artinya disini Ketika kejadian ini Rasulullah tuh sudah maksum Tidak berdosa Makanya beliau berhak Memberikan syafaat Isa pun tidak berhak Memberikan syafaat Nah jadi Kalau Bang Rudi bilang Isa tidak berdosa Justru kami umat Islam Mengatakan bahwa Memang Nabi-Nabi itu Maksum Dalam artian Mereka itu Bukan Nabi yang Membawa dosa Kehadapan Allah Sebagaimana Nabi Bang Rudi Membawa dosa banyak Gitu loh Coba baca dulu Dari atas tadi Kamu sudah baca ini Yang kublok ini Rasulullah Saya paham Pada hari kiamat Ini peristiwanya hari kiamat loh Iya Pada Gini Gini Nabi Isa itu Mengutip perkataan Allah Ketika Allah mengatakan Dosamu yang akan datang Dan dosamu yang lu telah kuampuni Itu ya Itu Nabi Isa mengutip itu Saya lupa ayatnya dimana Itu ada Itu ada dalilnya Jadi Nabi Isa mengutip itu Karena itu adalah firman Tuhan Maka Nabi Isa mengingatkan hal itu Janji Allah kepada Nabi Muhammad Bahwa dosanya yang akan datang Dosanya yang sebelumnya Juga diampuni Artinya pada saat ini Rasulullah tidak berdosa lagi Makanya beliau Dan hadis ini Berkaitan dengan apa Rasulullah berhak Memberikan syafaat Bang Rudi Artinya beliau memberikan syafaat Diberikan oleh Allah Karena beliau sudah maksum Sebentar Kalau mengenai itu Harusnya yang lebih berhak Nabi Isa Kenapa Nabi Isa Tidak berdosa Dosa tidak ada Buktinya Nabi Isa Buktinya Nabi Isa kan Tidak berhak Dia sendiri yang bilang Masa Bang Rudi Memaksakan Nabi Isa berhak Rifa Yang membilang berhak itu Kenapa Nabi Isa Yang menyuruh Pergilah kau kepada Muhammad Kenapa Nabi Isa Yang menunjuk Nabi-Nabi yang lain juga bilang gitu Pergilah ke Nabi ini Pergilah ke Nabi ini Sama aja kok Sama ya Karena mereka semua berdosa Tidak berani mereka Tetapi ketika Nabi Isa Nabi Isa tidak berdosa Tetapi kenapa Nabi Isa juga tidak berhak Kan dia bilang Dia tidak berhak juga Kan unik Justru yang pendosa Memang unik Justru seorang pendosa Salah Jangan-jangan Membonerasi begitu Itu salah Pendosa dengan orang yang Yang sudah diampuni dosanya Itu berbeda Pendosa itu seperti Bang Rudi Banyak Banyak bohongnya Banyak dustanya Itu pendosa Orang yang terbiasa melakukan dosa Jadi jangan membonerasi yang buruk ya Gue baca ini Sekarang aku tanya Sekarang apakah sudah dikiamat Sekarang apakah sudah dikiamat Maksudnya gimana ini Ini peristiwa yang dihadis Hari ini Ini belum Sekarang kita bicara Belum sama kan Kita berbicara Ini yang makanya saya bilang Hadis yang Bang Rudi bawa ini Menggunakan bahasa Indonesia Yang diterjemahkan Dari bahasa Arab Sementara di dalam bahasa Arabnya Maknanya tidak Tidak bisa bahasa Arab itu Diambil maknanya Dari terjemahannya Sebagaimana Al-Quran Bang Rudi Karena bahasa-bahasa Yang ada di dalam Al-Quran itu Jadi kalau bisa Kalau bisa Bahasa Arabnya Saya harus menelidiki dulu Secara grammaticalnya Makanya saya katakan tadi Bang Rudi Membawa hadis kepada Orang goblok semua Oh enggak Saya enggak bilang gitu ya Saya enggak bilang gitu Ini yang sudah menyebabkan Ini orang yang Orang yang memahami Dalil ini Bukan seperti Pemahaman Bang Rudi Gitu loh Tidak ada orang Islam Yang memahami Seperti Bang Rudi pahami Gitu Ngerti enggak Kalau memang ada yang Enggak Kalau ada yang memahami Seperti Bang Coba Enggak gini Stop Kalau Bang Rudi Dan yang akan datang Dahulu Ini kan bercerita Ketika hari kiamat Dosanya yang dahulu Artinya waktu dia masih hidup Dan yang akan datang Ini pemahaman siapa Itu pemahaman Bang Rudi kan Pemahaman Bang Rudi benar Berarti Bahasa Indonesia Bisa kita pakai ini Kalau dihujuk KKBB Iya begitu Saya tanya Bang Rudi memahaminya Bahwa ini Maksudnya adalah Dosa ketika nanti Setelah hari penghakiman ini Itu maksud Bang Rudi kan Bukan setelah hari penghakiman Keperistiwanya ini Pada hari kiamat Gini Poinnya Yang mau dipahami Tentang ini apa Yang dibuat Peristiwa ini adalah Peristiwa pada hari penghakiman Setuju ya Saya mau bertanya Bang Rudi memahaminya Seperti apa Berikan dulu itu Maksud saya Apa yang mau dipahami Tentang hadis ini Tentang hadis ini Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat Allah menguntungkan Seluruh manusia Oke Ini berarti ceritanya Ini hari kiamat Saya bertanya Apa pemahaman Bang Rudi Tentang hadis ini Karena Bang Rudi Membacakan bahasa Indonesianya kepada saya Saya tanya Apa pemahaman Bang Rudi Gak usah baca lagi Saya mau tanya Bang Rudi memahaminya Seperti apa Saya memahaminya Seperti konteks Bahasa Indonesia Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat Allah mengumpulkan Seluruh manusia Mereka berujar Artinya Ini sebuah nubuatan Nanti di hari kiamat Belum terjadi Nah Maka kita merujuk Langsung kepada Isa berkata Bahwa Nabi Muhammad itu Sebab memiliki dosa Yang dahulu Dahulu itu Artinya sebelum Masa hari kiamat Sampai detik ini Kan ini Sebelum kan Belum kiamat Saya tanya Bang Rudi Pahamnya seperti apa Simple Saya gak ribet-ribet Apa-apa Dan yang akan datang Yang akan datang Itu belum terjadi Itu pahaman Bang Rudi ya Maksudnya apa Maksudnya nanti Nabi Muhammad Menurut Bang Rudi Menurut hadis ini Akan melakukan dosa Begitu Iya Melakukan dosa lagi Akan datang Setelah lepas hari kiamat Peng tunjuk Orang awam Orang bodoh Yang dari kalangan muslim Sekalipun Yang sama Pemahamannya dengan Bang Rudi Sebutkan nama Profesor Apakah ada Ustadz dari NU Kalangan manapun Halo Ripa Pun yang memahaminya Sama seperti Bang Rudi Coba tunjukkan kepada saya Mereka yang menerjemahkan Ayat ini Apa hadis ini Yang menulis Saya minta Tolong tunjuk Satu nama Ya mana Oke Mana pemahamannya Bahwa Bang Rudi Dengar dulu ya Oke Sekarang gini Saya akan ajak Bang Rudi Untuk berpikir sehat Ketika ada bahasa Inggris Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bisa gak langsung Dimaknai secara Tertulis Tekstual begitu saja Bisa Bisa tersuat Oke Oke berarti begini Saya akan kasih contoh Bahasa Inggrisnya Tidak apa-apa Bisa gak saya katakan No what-what Tidak apa-apa Jangan bodo-bodo dulu Oh harus bisa Kan Bang Rudi yang menginginkan Berarti tidak apa-apa Di dalam bahasa Inggrisnya No what-what Jadi kamu balik Itu Ripa dari Indonesia ke Inggris Maksudnya dari bahasa Indonesia Ya maksudnya Gak saya Sama aja Sama aja Dari bahasa Sama aja Contoh gini ini I have to do I have to do Ripa I have to do Kita sudah mengenal Namanya Apa namanya Kalau di Indonesia IYDE Nah ini orang-orang Alih-alih Terjemahan Depak Ini kan Depak Yang mengularkan Atau siapa Resmi pokoknya Tapi memahaminya Ini Gak cara memahaminya Bang Rudi Yang baru dipahami itu Orang Depak mana Yang sama pemahamannya Dengan Bang Rudi Tunjukkan satu nama Saya tidak bilang Meminta mereka Sama pemahamanan saya Tetapi bahasa Indonesia Begitu Bahasa Indonesia Begitu artinya Jangan dipakai dong Kalau begitu Itu harus Oh gak bisa Karena begini Makanya kami Umat Islam Tidak pernah menjadi Umat terjemahan Bang Rudi Karena kalau menjadi Umat terjemahan Tunggu dulu Selesaikan dulu Enggak Dengar dulu Dengar dulu Ketika sebuah Bahasa asing Diterjemahkan Kedalam bahasa baru Lalu dimaknai Secara tekstual Begitu bahaya Contoh Kalau saya membuat Sebuah frasa Aku lelah Membanting tulang Diterjemahkan Ke bahasa Rusia Perkata Orang akan bilang Syirifa ini gila Masa tulangnya dibanting Tulang Rudi Dibanting gak kuat Aku Masa tulang Rudi Mau dibanting Datang ke Medan Aku dibilang Membanting si tulang Jadi ada Ada kata-kata Itu tidak bisa Dimaknai secara Perkata Apalagi Bang Rudi Menampilkan Dengu Selesai dulu Hadis itu Hadis itu Adalah Menggunakan Bahasa Arab Frasa-frasa Orang-orang Bahasa Arab itu Tidak bisa disamakan Dengan frasa kita Bukan bahasa pasar Bahasa kampung Yang diterjemahkan Langsung begitu saja Langsung harus seperti itu Makanya saya katakan Ada asbabul Wurud Hadis itu Sebagaimana ada Asbabul Jadi cara memahami Hadis itu Konteksnya apa Dan Nabi Isa disitu Berbicara tentang apa Kalau Bang Rudi Memaknai bahwa Nabi Isa bermaksud Mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan Melakukan dosa nanti Mana orang yang Menerjemahkan Bahkan ahli Bahasa Arab Atau ahli Sastra Bahasa Arab Yang ketika Membaca hadis itu Pemahamannya sama Dengan Bang Rudi Mana namanya Satu nama saja Orang pintar Atau orang bodoh Atau semua orang Islam lah Mana satu orang Yang memahamnya Sama seperti Bang Rudi Halo Ripa Sudah? Iya Kan saya bilang tadi Kalau sebuah frasa Bahasa asing Diterjemahkan ke bahasa lain Dimaknai secara tekstual Bahaya Seperti contoh Know what what Bisa gak eh? Tidak apa-apa Gak bisa diterjemahkan Menjadi know what what Lalu disimpulkan Itulah yang artinya Tidak apa-apa Lalu kemudian Contoh I have to do Itu makna Di dalam bahasa Inggris Artinya adalah Saya seharusnya saya Tapi kalau dimaknai Secara perkata I have Saya mempunyai To Untuk Do Apa Akan ya Bang Julius ya Kurang lebih begitu Tapi kalau dimaknai Secara bahasa Indonesia Seharusnya Kalau gak salah ya I have to do Itu contoh ya Kalau saya salah Sorry-sorry Dori ya Saya bukan ahli bahasa Inggris Nah Begitu juga dengan Frasa-frasa yang ada Di dalam bahasa Arab Al-Quran Atau hadis Ketika Bang Rudy Bang Rudy kan Saya sudah katakan Nabi Isa mengutip Perkataan Allah Tentang Rasulullah Yang mengatakan Aku telah Menghapus Dosamu sebelumnya Dan setelahnya Itu ada di dalam Al-Quran Saya lupa ayatnya Nah itu yang dikutip Nah itu konteksnya Sorry ya Saya tidak mau berasumsi Sebenarnya berdosa Bagi saya Berasumsi tentang hadis ini Karena saya harus melihat Asbabul hurut hadisnya Kemudian saya harus melihat dulu Menganalisa kata-katanya Secara grammatical Bahasa Arab Ya Saya harus tahu Apakah ini adalah Kata kerjanya Apa fiilnya adalah Fiil madi Apa fiil mudari Saya harus mempelajarinya Secara grammatical Bahasa Arab Karena gini Kerja masa lampau Ya Kalau gitu bisa gak Aku bilang PRmu aja lah itu Kalau pelajari dulu Baru kita diskusi Boleh nanti kita diskusikan Tentang dalil ini Ya saya akan ini Nah Sekarang Sama dengan warahkah tadi ya Sama dengan warahkah tadi ya Aduh Bentar-bentar Anakku main-main di jalan raya Bentar bang Bentar Ya was ditambah Nanti sambar truk Enggak Enggak Sepi disini pun Apa Depan rumahnya Jadi gini Yang kedua Klaimku gak bisa abang bantah Bahwa ayat abang telah dirubah Dari terjemahan Sabtu ajinta Dengan mesoreteks Itu sangat berbeda Berarti ada yang merubah Saya mau tanya sama abang Mana yang benar pun Abang gak akan jawab lah Kemudian yang kedua Kedua ada ayat Kitab Oke abang jawab Jangan mengatakan Oh ya kalau gitu kitab Apa tadi Kitab semua kitab jujur Tapi padahal itu adalah Sebuah nama kitab Al-Mustakin Kalau gak salah Al-Mustakin ya Kalau dalam bahasa Arabnya Nah kemudian ayat Saya tidak berasumsi Silahkan abang cari buku Profesor William Barclay Yang judul bukunya adalah Pemahaman Alkitab Sehari-hari Kitab Yohanes Dia khusus membahas Tentang kitab Yohanes Saya punya bukunya Apa mau lihat bukunya Saya ambilkan Perlu lihat bukunya gak Bentar ya Kuambilkan ya Gak kedengaran suaranya Gak kedengaran suaranya bang Kemud Apa namanya itu kan juga Karangan manusia Gak usah balanya Ambil-ambil Gak itu orang pintar Aku sebagai orang yang Yang belajar Harus mengambil Pemahaman orang-orang pintar Gak mungkin lah bang Orang pintar Kalau di Kristen itu Ada namanya karya roh kudus Oh kalau gitu Ya susah kita diskusi Kalau udah pakai roh kudus Ini secara akademis Yang kuminta Kadang orang akademis ini Berpikirnya lain Dengar Alasan William Barclay Berbara tering Ya kan Gak bisa kita pakai Nanti kalau kita bilang Misalnya ya Pendapat Salman Rusdi Kan gampang aja Kita cari orang yang Kita bisa selusuri Ya Makanya Saya bacakan aja dulu Kita bacakan Nanti abang bantah Silahkan Kita dengarkan dulu pendapatnya Nanti abang bantah Nah Silahkan Di dalam Apa namanya Pendapat dari William Barclay Mengatakan Ayat 1 Yohanes 57 Itu tidak ada di manuskrip awalnya Itu ditambahkan Bentar ya Ini anakku berisik kali Bentar-bentar Bentar Siap-siap Ini anakku ganggu Dia lagi live Maknya kan Nah jadi Lagi menginjili Waklabu Pula anakku Minta Nah jadi Di terjemahan Revised version Dia dihapuskan Sama sekali Karena tidak terdapat Di dalam Manuskrip awal Ini ada di dalam Kitab Pemahaman Alkitab Setiap hari Halaman 185 Nah Ayat-ayat Kitab yang dipalsukan Sebenarnya bukan Umat Islam Bang Rudy Yang menuduh Kalian memalsukan kitab Tapi kalian sendiri Yang mengkonfirmasi Dan percaya Bahwa kitab kalian Itu bisa dipalsukan Contohnya memang ada Kitab palsu Filipus Maria Barnabas Artinya injil Bisa dipalsukan Nah bahkan Ilen Pagel Di dalam bukunya Beyond Belize Mengatakan bahwa Justru injil Thomas Adalah injil yang betul Sementara injil Yohanes Adalah injil yang ditambahkan Bapak gereja Itu menurut Ilen Pagel Dia lulusan Harvard Secara teologis Nah itu pendapat orang-orang Ali bukan pendapatku Aku gak mau bicara asumti Aku tak mau berbicara Dari diriku sendiri Biarkanlah seperti yang Bapak Yang mengutus aku Nah kemudian Di dalam penulis kitab Apa namanya Apa bahasa asli kitab kalian Kalau kalian katakan Ada perbedaan Contoh Ada yang mengatakan Bahasa Aram Itu Pesita Yang mengatakan bahasa Ibrani Jadi Ada apa namanya Sementara Sabtuajinta Lebih banyak Lebih didahulukan Lebih dulu lah Dua abad sebelum Masehi Begitu Kemudian ada perbedaan Perbedaan di bahasa Ibraninya Nah Kemudian ada kontradiksi Di dalam kitab kalian Nah jadi begini Maksud saya Abang Rudy bisa membuktikan Kalau Al-Quran itu Bukan firman Allah Abang ikuti aja lah Tantangan Al-Quran Gak ada kitab di dunia ini Yang memberikan tantangan Terhadap dirinya Kalau memang hebat kali Nabi Muhammad ya Udahlah dia buat kitab Dengan tangannya Tiba-tiba dia pula Pandai mengatakan Kalau memang ini Buatan Nabi Muhammad Maka temukan kontradiksi Di dalamnya Dan buatlah semisal Daripada itu Aku mau tanya Ribuan tahun lamanya Tunjukkan ada gak Ayat palsu Ayat Al-Quran palsu Ditemukan Atau ada gak Kontradiksi di dalam Al-Quran Abang kasih aku PR Kalau bisa Nanti kita didiskusikan lagi Berarti banyak PR ku Nanti kita lanjut diskusinya Jadi Al-Quran sudah menantang Jadi kalau memang ini Buatan tantangan manusia Silahkan temukan Hal Bisa aku jawab Halo Riva Hal itu kontradiksi Dan ayat Ayat Kok mute punya Muri Riva Oke aku jawab ya Oke Aku jawab Bukan tidak bisa Orang membuat seperti itu Tanpa ragi saja Sudah membuat Kitab suci gedebuk Apa yang terjadi Mau dipolisikan Penistan agama Bukan gak bisa Banyak Kalau ditantang itu Benar-benar Banyak orang bisa membuat Tetapi ada disitu yang namanya Hukum Bukan tidak bisa Ya Tetapi kalau dibilang Mampu gak Al-Quran Seperti Bible Itu baru luar biasa Al-Quran Tidak menjelaskan Mulai dari penciptaan Sampai nanti Kedatangan Nabi Muhammad Tidak ada itu Tapi Bible Dijelaskan itu semua Setebal ini Tanpa bahasa asli Setebal ini Kecil-kecil lagi tulisannya Apalagi kalau pakai Bahasa asli Mungkin setebal ini Tidak-tidak Tidak tahu lagi Berapa tebalnya Apalagi sebesar-besar Itu ditulis Mungkin setebal ini Ayatnya pun Bible Itu lebih lengkap Lebih banyak Ya itu apanya Kalau tantang-menantang Aku tidak mau melayani Karena ada disitu Hukum berlaku Kalau disuruh Bukan tidak bisa Saya akan membuat karangan Kalau saya ditanya Misalnya Saya buat Tuhan berfirman Di kepala saya Di mana orang tidak bisa Melihat isi kepala saya Di pikiran saya Nah bukan di dalam hatinya Tidak ada satu manusia pun Yang bisa melihat Dan saya nanti akan mengatakan Bahwa saya bertemu Malaikat misalnya Di tempat gedung yang tertutup Yang gak ada bisa orang melihat Kan lucu sekali Jangan dibilang begitu Saya gak mau Menerima tantangan itu ya Nah Kalau dibilang apakah ada Kontradiksi Banyak Tetapi sudah Saya juga tidak akan Mau menguras itu Bahkan hadis dengan Jangan gitu Kasih lah Kan ditantang Kalau abang dapat Abang dapat Piala Oscar loh Soalnya pasti dikejar Donald Trump Senang kali Donald Trump Kalau ada orang Kristen Yang bisa mencari Apa Andai kata kalian Seperti orang Kristen Maka kami bebas Sebebas Kami akan beberkan Tapi tidak Enggak Ini kan di Indonesia Hukum itu di Indonesia Enggak Hukum yang terjadi Abang bicarakan di Indonesia Atau melihat di luar negeri Tidak Enggak di luar negeri Coba Nabi Muhammad Digambar fotonya Bang Tapi enggak ada Satu pun yang Membuat Al-Quran Sudah terjadi Langsung ini Itu Baru digambar Iya Enggak Tapi tidak ada Satu pun Yang membuat Enggak di dunia ini Bukan cuma di Indonesia Banyak kebebasan Berbicara di luar negeri Sana Enggak ada satupun Yang mampu Membuat Al-Quran Mana contohnya Al-Quran Banyak Ya mana 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 Al-Quran Falsu Tunjukkan Sama aku Dibuang tahun Kita tidak bicara Kalau mau aku Aku bisa Aku bilang Tapi Jangan 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 Tidak Bisa Tidak Maka tunggu Saya jelaskan dulu Saya jelaskan dulu Sudahlah Aku tanya Mana ada gak Abang pernah Ketika kau bicara Oke Sekarang mana Al-Quran Asli Al-Quran Asli Yang inilah Yang kami baca Siapa bilang itu Tidak ada lagi Sudah dibakar Sudah dibakar Yang asli Yang sudah Dikanon Yang sudah Dikumpulkan Dibakar Biar tidak ada Perselisiannya Dan Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Islam selalu Mengatakan Yang di Birmingham Itulah Yang tertua Oke kita buka Yang di Birmingham Berapa lembar Berapa ayat Ya Sekarang aku tanya Seandainya Al-Quran Dibakar sekarang ini Menurut abang Yang di otak-otak orang ini Semua kebakar gak Buktinya Buktinya apa Susahnya Kau memaksa aku Untuk bicara yang lain Tidak usah Ya sudah Enggak aku tanya Sama dengan Bible Kalau dibakar Kalau Bible dibakar Siapa yang Ya kalau dibakar Semua Bible Siapa lagi yang bisa Menyusunnya Ada yang hafal gak Sekarang sudah Jaman canggih Mana ada hafal-hapalan lagi Kalau dihilangkan semua Kalau dihilangkan semua Yang di HP Maksudku gitu Maksud Gimana kita coba Gini malah Ini kan seandai Kalau kita berandai-andai Kalau dihilangkan semua Bible ini Kalau dihilangkan semua Apakah ada orang Yang hafal Bible Lalu mencatatkannya kembali Maksudku begitu Buktinya dari dulu Bible sudah banyak Anda ditemukan Buktinya bisa sekarang Jadi kitab Apa susah nih kita berpikir itu Buktinya banyak kan Bible palsu Mau Bible Ya betul Bahkan ada dikatakan Bible Injil palsu Juga ada Ya Artinya bisa dipasukan kan Artinya bisa dipasukan kan Bible Semua bisa dipalsukan Tetapi kalau dibuat Al-Quran palsu mana Al-Quran palsu mana sekarang Loh Siah dengan Sunni Sama rupanya kitab sucinya Beda Al-Quran Amadiyah Sama rupanya kitab sucinya Amadiyah Emang itu Islam Amadiyah Islam Amadiyah Islam ya Ya sudah Tetapi mereka Menyakini Al-Quran juga Enggak Aku tanya Mana Al-Quran palsu Sebagaimana Ada Bible palsu Coba tunjukkan Ada kitab surat Misalkannya Surat Wak Labu Misalnya kan Surat Wak Labu Itu dibuat oleh Sianu gitu Itu adalah Al-Quran Menurut orang-orang hebat Di dunia ini Seperti Bible Yang dinyatakan oleh Alien Pagel Alien Pagel itu Orang-orang Lulusan Harpat loh Dia percaya Injil Thomas Itu injil betul Sekarang mana Al-Quran yang palsu Rifa Bawa saja lah Bicara terus Enggak aku cuma Nanya sama Abang Mana Aku bilang Apakah Al-Quran kuni Dengan si Asama Dibuat 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 Dibuat